Cersil api di bukit menoreh jilid 148. Dalam pada itu, kedua wujud ajar talp itu yang melihat Agung Sedayu terjatuh dan bersandar pada batang randu alas itu pun telah mempergunakan saat itu sebaik-baiknya. Mereka telah menyerang Agung Sedayu tanpa perlawanan. Mereka menikam, menggores dan bahkan membakar tubuh Agung Sedayu dengan api yang tersembur dari ujung terisulah mereka. Saat itulah yang ditunggu oleh ajar talp itu yang sebenarnya. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa yang menggema di lereng-lereng perbukitan. Ternyata hatimu hanya semenir Agung Sedayu, terdengar suara ajar talp itu, justru karena itu, maka ajalmu akan sampai. Sebenarnya lah, di atas gumu pada setelah nampak sebuah wujud lagi sebagaimana kedua wujud yang sedang sibuk menyerang Agung Sedayu yang sama sekali tidak melawan. Sambil mengangkat terisulahnya dan menengadahkan wajahnya ke bulan yang sudah semakin bergeser ke barat, ajar talp itu itu pun berkata, Berikan cahayamu kepadaku. Aku akan menyempurnakan kematian anak muda yang sombong ini. Ki Gede Menoreh yang menyaksikan hal itu hampir tidak dapat menahan diri. Jika ia tidak terikat kepada perjanjian yang dibuat oleh Agung Sedayu dan ajar talp itu untuk berperang tanding, maka ia sudah tidak sabar lagi. Meskipun kemudian ia melihat terisulah di tangan ajar talp itu yang berdiri di atas gumuk batu padas itu seakan-akan menyala semakin besar, namun di luar sadarnya ia pun melihat cahaya kebiru-biruan di ujung tombaknya. Tombaku tentu tidak kalah bertuah dari terisulah yang bercahaya kemerah-merahan itu, berkata Ki Gede di dalam hatinya. Sebenarnya lah Ki Gede tidak gentar melihat betapa kerajar talp itu melawan Agung Sedayu. Meskipun ia sadar bahwa dalam keadaan yang gawat, kakinya sering mengganggunya, tetapi pada saat terakhir ia masih sempat mengembangkan ilmunya sesuai dengan keadaan tubuhnya. Ki Was Kita pun telah menjadi gemetar, ia pun harus menahan diri. Apapun yang akan terjadi atas Agung Sedayu, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa karena Agung Sedayu sudah menyatakan dirinya memasuki arna perang tanding. Dalam pada itu, pada sisi yang lain di dalam gerumbul-gerumbul perdu di sebelah gumuk batu padas itu, dua orang yang menyaksikan perang tanding itu sebagaimana Ajar Talp itu telah menentukan bahwa perang tanding itu akan segera berakhir. Ternyata Ajar Talp itu berhasil, berkata yang seorang kepada kawannya. Ya, Ki Pringga Jaya, jawab yang lain, Agung Sedayu sudah tidak berdaya. Ya, padahal Ajar Talp itu, yang seorang masih baru akan turun karena, jangan panggil namaku, desis yang seorang. Semua orang sudah tahu kalau Ki Pringga Jaya sebenarnya masih belum mati, jawab kawannya. Ki Pringga Jaya tersenyum. Katanya, biarlah. Tetapi tidak seorang pun akan dapat menemukan aku. Tanpa dapat mengajukan aku sebagai bukti, Ki Itu Menggung Prabadaru juga tidak akan dapat dituntut oleh siapapun. Kita akan menyaksikan saat-saat terakhir dari kehidupan seorang anak muda yang pilih tanding, gumam kawannya. Ya, sebenarnya lah Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang jarang dicari bandingnya. Mungkin ia masih berada beberapa lapis di bawah Senapati Inggalaga dan Pangeran Benawa namun kedua orang anak muda itu memang tidak dapat diperbandingkan dengan siapapun. Desis Ki Pringga Jaya, mungkin pada masa muda Sultan Hadi Wijaya yang bernama Maskarbet dan yang juga disebut jaka tingkir itu pun memiliki ilmu seperti Senapati Inggalaga. Namun selain orang-orang ajaib itu, Agung Sedayu termasuk anak muda yang perkasa. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu, ajar talp itu yang berada di atas gumuk itu telah meloncat turun. Suara tertawanya masih terdengar menggema. Sementara itu, ia pun melangkah perlahan-lahan mendekati pohon randu alas yang besar dan berdaun rimbun itu. Agung Sedayu yang tersandar pada pokok batang randu alas itu melihat ajar talp itu datang mendekatinya. Ia pun melihat ajar talp itu itu sudah memastikan diri untuk dapat membunuh Agung Sedayu, sehingga karena itu, maka ajar talp itu pun melangkah maju sambil menengadahkan wajahnya. Suara tertawanya masih saja terdengar. Bahkan semakin lama menjadi semakin keras. Beberapa langkah di hadapan Agung Sedayu ia berhenti. Kedua wujud ajar talp itu yang lain pun telah berhenti menyerangnya. Keduanya berdiri tegak seperti yang dilakukan oleh ajar talp itu itu sendiri. Agung Sedayu masih tetap bersandar pada batang pohon randu alas yang besar itu tanpa bergerak. Dalam pada itu, ajar talp itu itu pun mulai merundukan Trisulanya mengarah ke dada Agung Sedayu sambil berkata, Agung Sedayu, nasibmu buruk hari ini. Kau tidak dapat melawan ilmuku yang telah aku sempurnakan dengan mesu diri 40 hari 40 malam diikuti oleh Pati Geni. Tiga hari tiga malam. Ternyata ilmu kebalmu tidak sanggup menahan kekuatan ilmuku. Sekarang, Trisulaku sendirilah yang akan menembus jantungmu. Mungkin lambaran ilmu kebalmu yang tersisa masih dapat melindungi luka di kulitmu untuk tusukan yang pertama, kedua atau yang ketiga. Tetapi aku akan menusuk kau berulang kali sampai dadamu berlubang tembus ke jantung. Dalam keadaanmu serupa itu, maka kau tidak akan mampu mengetrapkan ilmu kebalmu sampai ke puncak kemampuannya. Agung Sedayu masih saja tersandar. Namun ia melihat apa saja yang dilakukan oleh ajar talp itu. Ia pun melihat ajar talp itu itu kemudian melangkah setapak surut. Trisulanya benar-benar telah siap menembus jantung Agung Sedayu. Sesaat ajar talp itu mengetrapkan puncak ilmunya. Kemudian sambil berteriak nyaring ia telah meloncat dalam ancang-ancangnya. Dengan sekuat tenaga maka ia pun telah mendorong Trisulanya lurus mengarah ke jantung Agung Sedayu. Namun yang terjadi adalah sangat mengejutkan. Ujung Trisula itu sama sekali tidak menusuk dada Agung Sedayu dan mematahkan tulang iganya, apalagi menembus sampai ke jantung. Tepat pada saatnya Agung Sedayu telah berguling menghindari serangan maut itu sehingga Trisula itu tidak mengenainya. Justru ujung Trisula itu telah menancap pada pokok pohon randu alas yang tidak terlalu keras. Sehingga dengan demikian, berlandaskan kekuatan ilmu ajar talp itu, maka ujung Trisulanya itu telah menghunjam cukup dalam pada pokok batang randu alas itu. Ajar talp itu justru terkejut. Sementara itu, Agung Sedayu telah melenting berdiri selangkah di sebelah ajar talp itu yang menjadi gugup. Yang terdengar kemudian adalah suara Agung Sedayu. Tidak terlalu keras, luar biasa. Dalam pada itu, baik Ki Waskita maupun Ki Gede Menorah pun terkejut melihat sikap Agung Sedayu. Keduanya yang sudah kehilangan harapan, dan bahkan Ki Gede yang marah itu hampir saja memburu ke arah ajar talp itu, rasa-rasanya telah melihat satu keajaiban telah terjadi. Namun dalam pada itu, Ki Waskita pun berdesis, apa yang dapat dilakukan oleh anak muda itu ternyata melampaui dugaan kita. Ya, desis Ki Gede, kitalah yang ternyata terlalu bodoh untuk mengerti apa yang telah terjadi, Ki Waskita mengangguk-angguk. Namun sesuatu masih terasa bergejolak di dalam dadanya. Sementara itu, di arah yang lain Ki Peringgajaya dan seorang kawannya telah terguncang pula jantungnya melihat apa yang telah terjadi. Betapa keduanya terkejut ketika mereka melihat Agung Sedayu itu mengelak dan kemudian melenting berdiri selangkah di sebelah ajar talp itu. Anak setan, Geram Ki Peringgajaya, jadi ia masih sempat mengelak. Pengawalnya yang terkejut itu justru menjadi gemetar. Ia melihat Agung Sedayu itu berdiri tegak, utuh dan sama sekali tidak lumpuh sebagaimana diduganya setelah Agung Sedayu jatuh bersandar pohon. Randu alas. Benar-benar anak iblis, sahut kawan Ki Peringgajaya itu. Sebenarnya lah Agung Sedayu masih berdiri tegak. Ajar talp itu yang tidak menduga bahwa korbannya masih akan. Mampu mengelak itu pun untuk beberapa saat bagaikan kehilangan akal. Namun ia bukan seorang yang berotak tumpul. Betapa jantungnya terguncang, namun ia dengan cepat dapat mengambil satu sikap. Ia telah menghadapi satu kenyataan tentang Agung Sedayu. Karena itu, maka ia harus segera berbuat sesuatu. Karena itulah, maka dengan segenap kekuatan ilmunya, ia telah menarik terisulanya dari pokok pohon randu alas itu. Adalah giliran Agung Sedayu untuk terkejut. Ia menduga bahwa ajar talp itu memerlukan tenaga dalam ilmu puncaknya untuk mencabut senjatanya. Namun ternyata ia telah menarik senjata seolah-olah senjatanya itu tercelup di dalam air. Begitu mudahnya. Dalam keremangan cahaya bulan-bulat yang dibayangi oleh rimbunnya daun randu alas, Agung Sedayu melihat dengan tatapan matanya yang tajam, lubang-lubang bekas ketiga ujung terisula itu masih mengepulkan asap. Bukan main, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ternyata api di ujung terisula ajar talp itu yang sebenarnya itu tidak main-main. Api itu mampu membakar pokok kayu randu alas sehingga dengan mudah ia mampu menarik terisulanya. Dalam pada itu, barulah Agung Sedayu merasa membuat satu kesalahan. Karena demikian ajar talp itu itu menyadari keadaannya dan setelah menarik terisulanya, maka ialah yang mengambil kesempatan untuk memulai lagi dengan satu perang tanding yang dirasyat. Dengan segenap kekuatannya ajar talp itu itu mengayunkan terisulanya mendatar menghantam dada Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu sempat meloncat mundur, sehingga terisula itu berdesing di hadapan dadanya. Tetapi demikian terisula itu tidak menyentuh tubuh Agung Sedayu, ajar talp itu segera memutar senjatanya berporos pada pangkal tangkai terisulanya. Dengan secepat kilat senjatanya itu telah menyambar sekali lagi. Agung Sedayu masih sempat mengelak. Namun ia merasa bahwa ajar talp itu telah mengambil kesempatan untuk melibatnya dalam perkelahian jarak pendek. Sebenarnya lah ajar talp itu yang sudah pernah mengalami kekalahan dari Agung Sedayu itu mengerti, bahwa Agung Sedayu mampu menyerangnya pada jarak di luar jarak jangkau wadaknya. Pada saat yang demikian, ia seolah-olah hanya merupakan sasaran yang tidak mampu membalas. Kedua, bayangan wujudnya itu ternyata tidak berdaya menghadapi Agung Sedayu yang telah berhasil memecahkan teka-teki ilmunya, Kakang Pemberet dan Adi Wuragil. Karena itu, maka ajar talp itu tidak mau mengulangi kekalahan karena ia tidak mampu melawan pada jarak di luar jangkauan senjatanya. Dengan demikian maka ajar talp itu yang berada pada jarak jangkau senjatanya itu tidak mau melepaskan Agung Sedayu untuk keluar dari libatan pertempuran jarak pendek. Agung Sedayu yang sudah terlanjur berada dalam pergumulan berjarak pendek itu sulit untuk mengambil jarak dan melepaskan kekuatan ilmunya lewat sorot matanya. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri barang sekejap, membangun kekuatan dan ilmunya yang akan dilepaskan lewat sorot matanya. Pada saat-saat berikutnya ternyata tidak mudah bagi Agung Sedayu untuk membetulkan kesalahannya. Pertempuran jarak pendek itu bagaikan perhara yang melibatnya, sehingga sulit baginya untuk dapat keluar dari putarannya. Namun Agung Sedayu masih mempunyai perisai yang dapat melindunginya. Ia telah mengetrapkan ilmu kebalnya. Ia tidak mau hancur dicincang oleh hujung senjata ajar talp itu itu. Perang tanding itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Kedua wujud ajar talp itu yang lain itu pun masih ikut bertempur pula. Meskipun Agung Sedayu tidak menghiraukannya lagi, namun karena mereka justru berusaha berbaur, kadang-kadang Agung Sedayu kehilangan waktu sekejap untuk memilih lawannya yang sebenarnya. Sebagaimana yang dilakukannya terdahulu, karena Agung Sedayu tidak sempat mempergunakan sorot matanya dalam pertempuran yang berjarak pendek itu, maka Agung Sedayu telah mengembangkan ilmu kebalnya. Udara di bawah pohon randu alas itu menjadi semakin lama semakin panas. Maka terulanglah pertempuran yang dasyat itu. Yang nampak oleh mata orang lain. Agung Sedayu telah bertempur melawan tiga orang yang sama wujud dan ilmunya. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang telah berhasil memecahkan teka-teki ilmu lawannya itu sama sekali tidak menghiraukan kedua wujud yang lain dari ajar talp itu itu. Ia berusaha untuk mengenali ajar talp itu yang sebenarnya dan mengarahkan segenap serangannya kepada wujud yang sebenarnya itu. Namun bagaimanapun juga, kadang-kadang Agung Sedayu juga kehilangan jejak beberapa saat atas lawannya yang memang berusaha untuk membaurkan diri. Sekali-sekali mereka bertiga dengan sengaja telah berlari-lari saling menyilang. Tetapi sejenak kemudian Agung Sedayu pun segera dapat mengenali lawan itu pula dengan senjatanya. Karena kedua wujud ajar talp itu yang bukan sebenarnya itu, seolah-olah tidak tersentuh oleh senjatanya betapapun juga ia menyerangnya. Namun saat-saat yang sekejap-sekejap itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh ajar talp itu. Karena itu, maka sekali-sekali ujung terisulannya telah mampu mengenai tubuh Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu telah dilambari oleh ilmu kebalnya. Karena itu maka serangan-serangan ajar talp itu tidak mampu melukai kulitnya. Justru dalam pada itu, ujung cambuk Agung Sedayu lah yang mulai terasa menyentuh lawannya. Ajar talp itu tidak dapat ingkar bahwa kemampuan Agung Sedayu yang luar biasa itu telah dapat menggores kulitnya, melukainya dan menyakitinya. Kemungkinan terluka itu pula lah yang membuat Agung Sedayu mengenali lawannya. Ajar talp itu yang sebenarnya selalu menghindari serangannya, sedangkan wujud yang lain seolah-olah tidak menghiraukan serangan-serangan yang betapapun dasyatnya. Dalam pertempuran yang semakin senit, serta telah terpecahnya ilmu kokang pembaret dan adiwragil itu, maka terasa, baik oleh ajar talp itu sendiri, maupun oleh Agung Sedayu, bahwa keseimbangan pertempuran itu mulai bergeser. Udara panas yang terlontar dari kedua belah pihak ternyata mempunyai akibat yang berbeda. Dengan ilmu kebalnya Agung Sedayu mampu menahan serangan udara panas itu, sementara ajar talp itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Sementara Agung Sedayu semakin meningkatkan serangannya, maka ajar talp itu telah berusaha mencari jalan untuk mengatasi lawannya yang masih muda itu. Dengan segala kera ia berusaha untuk membuat lawannya kadang. Kadang menjadi bingung meskipun hanya sekejap. Yang sekejap itu telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh ajar talp itu. Meskipun terisulannya tidak dapat melukai lawannya, namun pada benturan yang keras, kekuatan ajar talp itu mampu mendorong Agung Sedayu satu dua langkah. Karena itu, maka ajar talp itu pun yakin jika ia mendapat kesempatan, maka dengan sepenuh kekuatannya, ia akan mampu menembus ilmu kebal Agung Sedayu. Setidak-tidaknya ia akan dapat menghancurkan bagian dalam Agung Sedayu seandainya ia tidak berhasil melukai kulitnya. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya udara panas itu pun semakin membakar tubuh ajar talp itu. Aku harus mendapat care untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran ini, berkata ajar talp itu kepada diri sendiri. Karena itu, maka ia pun telah mencari akal berlandaskan ilmu yang ada padanya. Sementara perkelahian itu menjadi semakin seru, maka pembauran diri dengan saling menyelang itu pun dilakukan semakin sering. Namun akhirnya Agung Sedayu yang sedang kehilangan pengamatan atas lawannya itu menjadi bimbang, karena ketiga orang lawannya itu dengan serta merta telah menjauhinya. Namun akhirnya Agung Sedayu mengambil kesimpulan, bahwa ia telah menemukan lawannya yang sebenarnya. Satu di antara ketiga wujud itu telah bergeser perlahan-lahan menjauhinya. Semakin lama semakin jauh, sementara kedua wujud yang lain masih tetap berdiri di tempatnya, bahkan siap untuk menyerang. Kau tidak akan dapat lari, geram Agung Sedayu. Karena itu, maka dengan serta merta Agung Sedayu pun telah meloncat memburu wujud yang semakin lama semakin menjauhinya. Apalagi ketika wujud itu melihat Agung Sedayu yang siap menyerangnya itu pun dengan cepat telah bergeser semakin jauh. Serangan Agung Sedayu telah datang membadai. Dengan ujung cambuknya Agung Sedayu ingin menangkap ajar talp itu dan menyeretnya kembali ke pusat arena di bawah randu alas itu. Namun ternyata Agung Sedayu telah membuat kesalahan sekali lagi. Agung Sedayu ternyata tidak berhasil menyentuh wujud itu dengan ujung cambuknya. Ketika ia melecut dengan sekuat tenaganya, maka ia melihat wujud itu menggeliat. Namun perasaannya tidak dapat tertipu lagi. Meskipun wujud itu menggeliat, tetapi tangannya tidak merasa sentuhan apapun juga pada ujung cambuknya. Agung Sedayu baru menyadari apa yang terjadi. Tetapi ia sudah terlambat. Ternyata bahwa ajar talp itu telah mengelabuinya. Yang berusaha menghindar itu bukan ajar talp itu yang sebenarnya, justru karena ajar talp itu sudah mengetahui bahwa Agung Sedayu sudah berhasil memecahkan teka-teki ilmunya. Dengan perhitungan yang cermat. Ajar talp itu yakin bahwa Agung Sedayu akan menyangka bahwa wujud yang paling jauh menghindari senjata cambuknya adalah ajar talp itu yang sebenarnya. Namun dalam pada itu, kesalahan Agung Sedayu itu telah memberi kesempatan kepada ajar talp itu yang sebenarnya untuk mengerahkan segenap kekuatan dalam lambaran ilmunya untuk menyerang Agung Sedayu yang seakan-akan tidak menghiraukannya lagi. Dengan ancang-ancang yang cukup, maka ajar talp itu telah berlari dengan ujung terisulannya yang merunduk tepat mengarah ke jantung Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak sempat lagi untuk menghindar. Yang dapat dilakukan adalah melawan serangan itu dengan perisai ilmu kebalnya pada puncak kemampuannya. Demikianlah, telah terjadi benturan yang dasyat sekali. Ilmu ajar talp itu yang sudah ditempa dalam laku terakhirnya, telah membentur ilmu kebal Agung Sedayu pada puncak kekuatannya. Sebenarnya lah bahwa ujung terisulah itu tidak dapat mengoyak ilmu kebal Agung Sedayu, sehingga dengan demikian kulit Agung Sedayu memang tidak terluka karenanya. Namun kekuatan ajar talp itu yang tiada tarannya itu telah berhasil menghantam bagian dalam tubuh Agung Sedayu dan mendorongnya sehingga Agung Sedayu itu pun terpelanting jatuh. Betapa perasaan sakit sempat menggigi tulang-tulang Agung Sedayu. Rasa-rasanya tulang-tulangnya itu berpatahan, dan isi dadanya berguguran. Namun Agung Sedayu masih tetap sadar. Karena itu, maka ia pun melihat, bahwa ajar talp itu itu kemudian melangkah surut dua-tiga langkah. Sekali lagi ajar talp itu mengambil ancang-ancang. Dengan sepenuh tenaganya ia kemudian mengayunkan terisulahnya menghantam Agung Sedayu yang tergolek di tanah. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkan dirinya sekali lagi dikenai ujung terisulah itu. Apalagi pada dahinya. Karena itu, meskipun untuk sesaat ia berbaring diam, namun matah, terisulah itu meluncur ke kepalanya, maka Agung Sedayu pun telah bergeser setapak. Sehingga dengan demikian, terisulah itu telah menghunjam justru ke dalam tanah. Pada saat yang tepat, betapapun perasaan sakit mencengkam tubuhnya, namun Agung Sedayu masih sempat mengayunkan cambuknya membelit tangan ajar talp itu yang justru menggenggam terisulahnya. Ajar talp itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Agung Sedayu masih sempat melakukannya. Pada saat yang tepat, Agung Sedayu itu pun melenting bangkit. Ia sudah siap berdiri ketika ajar talp itu menyadari keadaannya sepenuhnya. Pada saat ia berusaha mencabut terisulahnya, maka belitan cambuk Agung Sedayu merupakan kekuatan yang menghambatnya. Memang agak berbeda dengan saat ajar talp itu mencabut terisulahnya dari pokok batang randu alas yang bagaikan terbakar, sehingga lubang-lubang pada matah, terisulahnya yang hangus itu bagaikan menjadi semakin lebar. Tetapi di saat terisulah itu menghunjam di tanah, maka akibat panasnya ujung terisulah itu hampir tidak berpengaruh karenanya. Untuk sejenak, keduanya telah saling menarik. Keduanya ternyata termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ajar talp itu yang menangkap ujung cambuk Agung Sedayu dengan tangannya yang lain pun berusaha untuk merampas cambuk itu, sementara Agung Sedayu mempertahankannya justru sekaligus merenggut terisulah lawannya. Untuk beberapa saat nampak kedua kekuatan itu seimbang. Namun perasaan sakit di tubuh Agung Sedayu terasa mulai mengganggunya. Karena itu, maka ia merasa tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi jika ia mempergunakan kera yang demikian. Dalam pada itu, ajar talp itu sama sekali tidak menyangka bahwa Agung Sedayu akan melepaskan cambuknya. Senjata yang paling dikuasai dan apalagi senjata itu adalah pusaka yang diterimanya dari gurunya. Karena itu, ketika tiba-tiba Agung Sedayu melepaskan cambuknya, maka ajar talp itu terkejut bukan buatan. Ia justru terdorong oleh kekuatannya sendiri beberapa langkah surut. Hampir saja ia justru jatuh terlentang. Namun ajar talp itu cukup sigap. Dalam sekejap ia segera dapat menguasai keseimbangannya. Yang kemudian terasa aneh pada ajar talp itu adalah justru udara yang panas di sekitarnya karena kekuatan ilmu kebal Agung Sedayu yang dikembangkan telah berkurang. Dengan demikian maka ajar talp itu mengira bahwa kekuatan dan kemampuan Agung Sedayu menjadi susut. Apalagi anak muda itu sudah tidak mampu lagi mempertahankan senjatanya. Agaknya serangan terisulannya yang pertama yang berhasil menghantam tubuh Agung Sedayu, meskipun tidak melukainya telah membuat kemampuan anak muda itu jauh berkurang. Tetapi sekejap kemudian barulah ia menyadari. Ajar talp itulah yang kemudian membuat kesalahan. Dalam keadaan yang dianggapnya menguntungkan itu, ia melihat Agung Sedayu duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Dengan kecepatan yang mungkin dilakukan ajar talp itu itu melemparkan cambuk Agung Sedayu yang sudah terurai. Dengan tergesa-gesa ia mengangkat ujung terisulannya mengarah ke dada anak muda itu. Namun dalam pada itu, dadanya merasa mulai menjadi sesak. Bahkan kemudian jantungnya bagaikan diremas. Ternyata Agung Sedayu telah sempat mengetrapkan ilmunya yang paling dasyat. Sorot matanya mulai memancarkan kekuatan yang tiada tarannya langsung menyusup dan mermas isi dada ajar talp itu. Meskipun demikian, ajar talp itu masih dapat bertahan. Sambil berteriak nyaring ia berlari dengan terisula yang teracu lurus. Tetapi sementara itu, Agung Sedayu telah menghentakkan kemampuannya pula. Pada saat ajar talp itu berlari dengan ujung terisula yang lurus mengarah ke dadanya, Agung Sedayu telah menghentam dada lawannya dengan puncak kemampuannya. Namun ujung terisula ajar talp itu masih sempat menghentam dadanya. Demikian kerasnya, sehingga terasa seolah-olah ujung terisula itu menghunjam ke jantungnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa kekuatan ajar talp itu sudah jauh susut. Agung Sedayu tidak menghiraukannya. Ia berusaha untuk tetap tegak. Ia sama sekali tidak melepaskan serangannya. Apalagi pada kesempatan yang terakhir. Jika ia lepas sekejap, maka yang sekejap itu tentu akan dipergunakan oleh ajar talp itu sebaik-baiknya. Karena itu, seperti yang pernah terjadi, Agung Sedayu sama sekali tidak melepaskan lawannya dari cengkaman sorot matanya. Ajar talp itu yang tidak berhasil memecahkan ilmu kebal Agung Sedayu itu masih berusaha. Ketika ia surut dua langkah untuk mengambil ancang-ancang, maka kekuatan Agung Sedayu lewat sorot matanya menjadi semakin dalam menghunjam ke dalam dadanya. Tetapi ajar talp itu berusaha menghentakkan kekuatannya. Dengan sisa tenaganya ia mengarahkan terisulannya tidak ke dada Agung Sedayu, tetapi langsung ke mata Agung Sedayu yang sedang memandanginya sambil melontarkan serangannya. Agung Sedayu masih tetap pada sikapnya. Ia memang melihat ajar talp itu mengangkat terisulannya ke arah matanya. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak bergeser. Pada saat terakhir, ia melihat ajar talp itu melangkah sambil berteriak nyaring. Namun ketika kakinya maju selangkah ia tidak lagi mampu bertahan atas serangan Agung Sedayu. Karena itu, ia pun tidak lagi kuat menahan ujung terisulannya. Ketika ia mengayunkan kakinya pada langkah kedua, maka ujung terisulannya mulai menunduk. Tangannya benar-benar sudah gemetar dan kakinya bagaikan tidak dapat ditegakkan lagi. Ajar talp itu jatuh tertelungkup di hadapan Agung Sedayu. Ujung terisulannya memang masih menyentuh Agung Sedayu, tetapi tidak berpengaruh sama sekali, karena terisula itu sudah tidak terlontar oleh kekuatannya yang sudah kering. Namun demikian Agung Sedayu yang menyadari bahwa lawannya adalah orang yang pilih tanding, tidak segera melepaskan serangannya. Ketika ajar talp itu itu menggeliat, Agung Sedayu masih tetap pada sikapnya. Serangan sorot matanya masih tetap mencengkam ajar talp itu yang kemudian terbaring diam. Sementara kedua wujud ajar talp itu yang lain bagaikan uap yang larut di udara. Untuk beberapa saat, keadaannya menjadi sepi. Tidak ada gerak dan suara sama sekali. Agung Sedayu yang perlahan-lahan melepaskan serangannya pun masih tetap duduk dalam sikapnya dengan penuh kewaspadaan. Pada saat yang gawat, ia masih tetap siap melontarkan ilmunya kepada siapapun juga. Dalam pada itu, di tempat yang tersembunyi, Ki Pringgajaya mengumpat kasar. Sementara pengawalnya berkata, apakah yang akan kita lakukan? Menurut pengamatanku, meskipun ajar talp itu dapat dikalahkan, tetapi Agung Sedayu sudah terluka. Apakah Ki Pringgajaya tidak dapat menyelesaikan? Aku akan siap membantu meskipun seandainya aku harus memberikan pengorbanan yang paling besar sekalipun. Agaknya sulit bagi Ki Pringgajaya untuk menunggu keadaan yang demikian. Kau gila, geram Ki Pringgajaya, apakah kau dengu, lupa atau memang sudah gila? Kau tahu bahwa Ki Gede dan Ki Was kita menunggui perang tanding ini pula. Pengawal Ki Pringgajaya itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, ya, kita memang tidak dapat membunuh diri di bawah pohon randu alas itu. Usaha terakhir. Masih banyak jalan, dan mungkin kita akan mengambil sasaran yang lain, tetapi masih dalam rangkuman usaha keseluruhan. Pengawalnya tidak menyaut. Namun Ki Pringgajayalah yang kemudian bergumam, kita tinggalkan tempat Jahanam ini. Dalam pada itu, Ki Was kita dan Ki Gede yang melihat akhir dari pertempuran itu menarik nafas dalam-dalam. Ketegangan yang mencengkam jantung mereka, bagaikan tersentuh lembon yang sejuk. Pertempuran itu sudah berakhir, desis Ki Gede. Marilah, kita mendekat, ajak Ki Was kita. Ki Gede pun kemudian berpaling kepada Prastawa sambil berkata, Marilah kita mendekat. Prastawa seolah-olah masih membeku. Karena itu, Ki Gede telah mengulanginya, marilah Prastawa. Pertempuran itu sudah selesai. Prastawa nampak ragu-ragu. Tetapi ketika Ki Gede dan Ki Was kita melangkah mendekat, ia pun mengikutinya pula di belakang, meskipun ia masih tetap ragu-ragu. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang telah menyelesaikan pertempuran itu, masih tetap duduk di tempatnya. Ia masih berusaha untuk mengatasi keadaan dirinya sendiri. Nafasnya yang menjadi sesak seolah-olah dadanya menjadi semakin sempit. Ternyata Agung Sedayu tidak dapat mengingkari, bahwa ia pun telah terluka di bagian dalam dadanya. Tetapi Agung Sedayu pun menyadari, bahwa keadaannya masih jauh lebih baik daripada ketika ia bertempur melawan ajar talpitu di Jatianom. Meskipun sebagaimana dikatakan oleh ajar talpitu bahwa ia sudah melaksanakan laku terakhir dari ilmunya, namun peningkatan ilmu ajar talpitu itu masih belum sepesat peningkatan ilmu Agung Sedayu. Ki Was kita yang pertama-tama mencapai Agung Sedayu itu pun segera berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan ia bertanya, bagaimana Agung Sedayu? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa dadanya sudah menjadi semakin longgar. Karena itu, maka ia pun kemudian mulai mengulur tangannya sambil berkata, Tuhan masih melindungi aku. Ya, kau berhasil mengalahkan lawanmu, desis Ki Gede yang sudah berdiri di belakangnya pula. Agung Sedayu menarik nafas sekali lagi. Panjang sekali. Kemudian dia dibantu oleh Ki Was kita ia pun berusaha untuk bangkit dan berdiri. Ternyata ia tidak mengalami kesulitan yang parah. Meskipun dadanya masih terasa sakit, dan tulang-tulangnya bagaikan retak, tetapi ia masih merasa mampu untuk berdiri dan berjalan sendiri. Kau terluka di bagian dalam dadamu, berkata Ki Was kita. Ya, sahut Agung Sedayu, tetapi tidak terlalu parah, kau berhasil mengatasi ilmunya yang paling dasyat, desis Ki Was kita. Tuhan telah memberikan petunjuk, bagaimana aku harus melawan ilmunya yang luar biasa itu. Namun ternyata bahwa dengan keteguhan hati, ilmunya itu dapat diabaikan, jawab Agung Sedayu. Ki Gede dan Ki Was kita mengangguk-angguk. Ternyata bahwa kemajuan yang dicapai Agung Sedayu pada saat-saat terakhir merupakan satu langkah yang cukup panjang dalam ilmu Kanuragan. Marilah, berkata Ki Was kita, kau perlu beristirahat. Bagaimana dengan ajar Talpitu bertanya Agung Sedayu, nampaknya aku telah terpaksa membunuh lagi kali ini. Ki Gede dan Ki Was kita pun kemudian mendekati tubuh ajar Talpitu yang terbaring diam. Sebenarnya lah ajar Talpitu telah meninggal. Ia telah menebus dendamnya dengan kematian. Dendam yang didorong oleh ketamakannya untuk menerima upah bagi kematian Agung Sedayu dari Ki Pringgajaya. Aku akan mengurusnya, berkata Ki Gede kepada Ki Was kita, silahkan Ki Was kita membawa Agung Sedayu kembali. Biarlah ia beristirahat lebih dahulu. Tidak Ki Gede, jawab Agung Sedayu, biarlah aku di sini. Aku sudah merasa tubuhku semakin segar. Barangkali sebaiknya dipanggil anak-anak muda yang dapat membantu mengurus mayat Ki Ajar Talpitu. Ki Gede termangu-mangu. Sementara itu, di antara anak-anak muda yang melihat perang tanding itu dari kejauhan, ternyata ada juga yang memiliki keberanian untuk mendekati Ki Gede dan Ki Was kita. Ketika mereka melihat bahwa Ki Gede dan Ki Was kita nampaknya sudah yakin bahwa ajar Talpitu tidak berbahaya lagi, maka dua orang anak muda telah berlari-lari mendapatkannya. Langkah mereka telah mengejutkan Ki Gede dan Ki Was kita, sementara jantung prastawa hampir terlepas karenanya. Anak-anak muda itu dengan tengah-engah mendekati mereka yang berada di bawah randu alas yang rimbun itu. Sementara Ki Gede yang mengenali mereka segera bertanya, ada apa? Anak-anak muda itu pun kemudian mengatakan bahwa mereka telah melihat perang tanding itu, beberapa kawan, kami masih berada di persembunyian kami, di balik gerumbul-gerumbul itu. Ada di antara mereka yang masih belum sadar. Kenapa bertanya Agung Sedayu? Pingsan, kami menjadi ketakutan melihat apa yang telah terjadi. Dan kami tidak tahu, kenapa kami menjadi gemetar mendengar orang ini tertawa, jawab anak muda itu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, segalanya telah selesai. Adalah menjadi kewajiban kalian untuk mengurus mayat ini. Baiklah kita membawanya ke banjar padukuhan terdekat. Besok kita akan menguburnya. Panggilah kawan-kawanmu yang tidak pingsan. Aku akan melihat, siapa saja yang masih belum sadar. Ki Gede pun kemudian mengikuti anak-anak muda itu untuk melihat, siapakah yang masih pingsan di antara mereka. Dalam pada itu, dari kejauhan Ki Pringgajaya yang untuk beberapa saat memperhatikan tingkah laku anak-anak muda itu pun segera melangkah pergi. Anak-anak itu agaknya telah menarik perhatiannya. Bahkan telah menggelitik hatinya untuk melakukan sesuatu atas mereka untuk mengurangi sakit hatinya. Namun kehadiran Ki Gede di antara mereka, tentu akan berakibat lain. Dengan pengalamannya yang luas, akhirnya Ki Gede berhasil membantu dua orang anak muda yang masih pingsan. Akhirnya keduanya itu pun segera menjadi sadar. Namun masih ada kesan ketakutan di hati mereka. Jangan takut, berkata Ki Gede, aku ada di sini. Ki Was Kita berada di bawah Randu Alas itu bersama Agung Sedayu yang telah berhasil membunuh lawannya. Namun bagaimanapun juga terasa ketakutan itu masih mencengkam jantung mereka. Oleh Ki Gede anak-anak muda itu dibawanya ke Randu Alas. Mereka pun kemudian membawa tubuh ajar Talpiptu ke Banjar Padukuhan terdekat. Namun demikian, ada juga di antara anak-anak muda itu yang menyentuh mayatnya pun tidak berani. Sementara itu, karena keadaan tubuh Agung Sedayu, maka ia telah mengikuti anak-anak muda itu di punggung kudanya. Demikianlah, maka akhirnya sekitar Randu Alas itu pun menjadi sepi. Yang ada kemudian adalah Bangkai-bangkai Anjing hutan yang terbunuh berserakan. Anak-anak muda Tanah Perdikan Menorah pun mendapat tugas di keesokan harinya untuk mengubur bangkai-bangkai itu agar tidak menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak terlalu banyak orang yang menyaksikan apa yang terjadi di bawah Randu Alas itu. Dan di antara yang sedikit itu, beberapa orang tidak melihat apa yang telah terjadi karena mereka menjadi pingsan. Namun demikian ketika kemudian anak-anak muda itu kembali ke padukuhan mereka, berita tentang peristiwa itu pun mulai merambat dari seorang kepada orang lain. Dalam keadaan yang masih lemah. Agung Sedayu berada di banjar padukuhan terdekat dengan Randu Alas itu, sementara mayat ajar talp itu pun terbaring di banjar itu pula. Tidak ada yang aneh pada mayat orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Sebagaimana orang-orang lain yang telah meninggal. Diam, membeku. Betapapun keajaiban pernah dilakukan pada masa hidupnya, tetapi yang pernah dilakukan itu masih tetap dalam bingkai keterbatasan. Ketika Fajar mulai mengoyak gelapnya malam, maka seolah-olah seluruh tanah perdikan telah mendengar, apa yang pernah dilakukan oleh Agung Sedayu. Heran, kagum dan bangga serasa telah memenuhi dada anak-anak muda itu. Agung Sedayu bagi mereka adalah anak muda yang baik dan selalu dekat dengan mereka dalam kerja. Ternyata anak muda itu memiliki ilmu yang tidak dapat mereka bayangkan. Sementara itu, Prastawa tidak tahu lagi bagaimana ia harus bersikap terhadap Agung Sedayu. Sekali-sekali ia pun teringat, bahwa ia bersama dengan kawan-kawannya pernah memukuli Agung Sedayu sampai anak muda itu terjatuh. Tetapi, apakah arti dari perbuatannya itu setelah ia melihat, betapa Agung Sedayu mampu bertempur melawan ajar talp itu dalam pertarungan ilmu yang dasyat dan tidak dapat dimengertinya. Hari yang baru itu telah memanggil anak-anak muda tanah perdikan menoreh untuk melakukan kerja yang sibuk. Sebagian dari mereka mengurusi tubuh ajar talp itu yang harus dikubur sebagaimana layaknya. Sedangkan yang lain telah pergi ke daerah sekitar Randu Alas yang besar itu untuk mengumpulkan dan kemudian mengubur pula sekelompok anjing hutan yang telah dipergunakan oleh ajar talp itu untuk mengacaukan pemusatan ilmu Agung Sedayu. Namun di antara anjing-anjing hutan itu sama sekali tidak terdapat anjing hutan raksasa yang selalu mengaum sambil memandang bulan yang bulat. Baru setelah segalanya selesai, maka Agung Sedayu yang terluka di bagian dalam tubuhnya itu, meninggalkan banjar padukuhan yang terdekat dengan Randu Papak. Bersama Ki Waskita dan Ki Gede Menoreh serta Prastawa, Agung Sedayu berkuda ke rumah Ki Gede Menoreh. Di sepanjang jalan, anak-anak muda telah menyambutnya sebagaimana mereka menyambut seseorang yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi tanah perdikan itu. Dalam pada itu, ternyata keadaan luka Agung Sedayu tidak terlalu, sebagaimana pernah terjadi di Jatianom. Dengan obat yang ada, terasa tubuhnya menjadi semakin segar. Bahkan bagi orang lain yang tidak menyaksikan apa yang pernah terjadi, maka tidak nampak bahwa Agung Sedayu itu terluka di bagian dalam tubuhnya. Namun, sejalan dengan menjalarnya kabar tentang peristiwa yang pernah terjadi di bawah Randu Alas itu, maka semakin banyak anak muda yang telah datang menengoknya dari berbagai padukuhan. Dari padukuhan yang paling dekat dengan Randu Alas itu, sampai dengan padukuhan yang paling jauh. Mereka menyatakan kekaguman mereka terhadap kemampuan ilmu Agung Sedayu yang telah berhasil. Mengimbangi ilmu lawannya yang luar biasa, sehingga hampir tidak dapat dipercaya bahwa hal itu pernah terjadi. Kekaguman orang-orang Tanah Perdikan menoreh tidak saja disebabkan oleh cerita dari beberapa orang yang menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi. Namun Tanah Perdikan itu telah digemparkan oleh kenyataan, bahwa pada hari-hari berikutnya, ternyata pohon Randu Alas yang besar dan berumur berpuluh tahun itu menjadi layu. Daun-daunnya menjadi kekuning-kuningan. Kemudian satu demi satu rontok berjatuhan. Luar biasa, desis anak-anak muda Tanah Perdikan menoreh, ternyata Agung Sedayu benar-benar seorang yang mumpuni. Ia seolah-olah mempunyai perbawa yang tidak terlawan. Bukan saja oleh ajar talp itu, tetapi juga oleh Randu Alas Raksasa itu. Ternyata bahwa panas yang terlontar baik dari ajar talp itu, maupun Agung Sedayu telah membunuh Randu Papa itu. Daunnya menjadi layu, dan ranting-rantingnya pun menjadi kering, sehingga Randu Alas yang disebut Randu Papa itu pun kemudian menjadi mati. Pohon yang menjulang dengan batang, cabang dan ranting yang mengering itu seolah-olah menjadi perlambang kegagalan usaha orang-orang yang ingin membuat Tanah Perdikan menoreh menjadi ringkih dan tidak berdaya. Satu-satu ranting itu berpatahan. Kemudian cabangnya pun runtuh sebatang demi sebatang. Yang tinggal kemudian hanyalah pokoknya saja yang tegak namun telah kering. Sementara itu, keadaan Agung Sedayu sudah menjadi berangsur pulih kembali. Pada hari-hari biasa, ia sudah berada di antara anak-anak muda di Tanah Perdikan menoreh yang semakin mengaguminya. Seperti yang dilakukan sebelum ia berhadapan dengan ajar talp itu, maka Agung Sedayu selain memberikan tuntunan. Kerja di segala lapangan, ia pun telah membimbing beberapa orang anak muda terpenting di Tanah Perdikan menoreh dalam melahkan huragan. Dari hari ke hari semakin nyata kelihatan, hasil dari kehadiran Agung Sedayu di Tanah Perdikan menoreh. Meskipun semuanya itu dicapai bukan karena hasil kerja Agung Sedayu semata-mata, tetapi juga karena hadirnya Agung Sedayu itu bagaikan menjadi tanda waktu bagi rakyat Tanah Perdikan menoreh sendiri untuk bangun dari tidur yang ngelap. Ki Gede menoreh dan Ki Waskita pun tidak luput dari kekagumannya melihat anak muda yang rendah hati itu. Bahwa Randu alas yang besar itu pun kemudian menjadi mati dan kering, sebenarnya lah telah membuat Ki Gede menjadi heran tetapi juga kagum. Meskipun demikian, tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak berubah karenanya. Ia sama sekali tidak menunjukkan kepada anak-anak muda di Tanah Perdikan menoreh, bahwa ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Yang jarang dicari bandingnya. Namun dalam pergaulan sehari-hari, Agung Sedayu masih tetap sebagaimana Agung Sedayu. Jika ia berada di antara anak-anak muda yang membuat bendungan, maka ia pun tidak segan-segan ia ikut serta mengangkat berunjung-berunjung yang berisi batu. Kemudian menyisipkan sangkerah di antara berunjung-berunjung itu sebelum ditimbom dengan tanah dan pasir. Di malam hari, bersama anak-anak muda yang dianggapnya paling baik mewakili kawan-kawannya, Agung Sedayu memberikan tuntunan dalam melahkan huragan. Para pengawal yang sudah mulai bangkit lagi, telah berlatih semakin tekun. Sementara itu, anak-anak muda itu pun telah memberikan tuntunan kepada kawan-kawan mereka yang lain dipadukuhan-padukuhan. Dengan demikian, maka langkah mundur yang dialami oleh tanah perdikan menoreh selangkah demi selangkah telah diperbaiki. Dari beberapa segi tatanan kehidupan tanah perdikan menoreh telah berhasil menutup kekurangannya. Parit yang kering telah menjadi masah kembali. Jalan-jalan yang menjadi sendi hubungan antara padukuhan telah diperkeras. Bahkan, kekuatan pokok tanah perdikan dengan sekelompok pengawal pilihan telah dipulihkan kembali. Agung Sedayu telah memilih anak-anak muda, yang kebanyakan tersebar, untuk menjadi inti kekuatan para pengawal tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu antara dirinya dengan prastawa, maka Agung Sedayu telah meminta kepada prastawa agar bersedia memimpin kekuatan inti tanah perdikan ini. Karena permintaan Agung Sedayu itu diperkuat oleh Ki Gede Menoreh, maka prastawa tidak dapat mengelak. Agaknya memang menjadi kewajibannya untuk secara langsung memimpin anak-anak muda tanah perdikan menoreh. Tetapi kehadiran Agung Sedayu telah memalingkan perhatian anak-anak muda tanah perdikan menoreh itu daripadanya. Tetapi prastawa tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Agung Sedayu memang memiliki kelebihan yang sangat jauh daripadanya yang semula menganggap bahwa ia akan dapat memaksa Agung Sedayu untuk berlutut di hadapannya. Apalagi setelah ia melihat sendiri bagaimana Agung Sedayu menghadapi orang yang disebut Ajar Talpitu. Ia melihat sendiri betapa dasyatnya ilmu Ajar Talpitu yang seolah-olah dapat memecah diri menjadi tiga orang. Namun, ternyata bahwa Agung Sedayu berhasil melawan ketiganya dan membinasakannya. Dalam pada itu yang juga tidak dapat dibantah, kenyataan betapa dasyatnya perang tanding di bawah pohon randu alas itu ialah bahwa randu alas yang dikenal sebagai randu papak itu telah menjadi kering dan mati. Tetapi dalam keadaan yang bagaimanapun juga, rasa-rasanya ada yang masih saja bergejolak di dalam hatinya menghadapi kenyataan itu. Ia merasa kagum dan heran terhadap kemampuan ilmu Agung Sedayu, tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam justru berkembang perasaan kurang mapan atas kehadiran dan hubungannya dengan Agung Sedayu untuk selanjutnya. Perasaan bersalah, kecil dan tidak berarti terasa sangat mengganggunya. Namun tidak ada dorongan di dalam dirinya untuk mendapatkan keberanian minta maaf kepada anak muda yang datang dari jati Anum itu. Dengan demikian, maka hubungan antara kedua anak muda itu masih selalu terasa sebuah tirai yang membatasi, betapapun tirai itu tidak dapat dinyatakan dengan tegas. Ki Gede Menorah pun merasakan keterbatasan hubungan antara keduanya. Namun ia berharap bahwa pada suatu saat hubungan mereka akan menjadi semakin akrab. Sementara itu, dengan keadaan yang demikian, kedua anak muda itu memimpin tanah perdikan menoreh. Namun prastawa masih saja membawa kereh hidupnya yang lama di antara anak-anak muda di tanah perdikan menoreh. Meskipun ia telah dibebani tugas untuk memimpin pasukan pengawal terpilih di tanah perdikan menoreh, namun ia masih tetap mempunyai beberapa kawan terdekat. Beberapa orang anak muda masih tetap merupakan kelompok yang seolah-olah terpisah dari kawan-kawannya yang lain di mata prastawa. Seperti yang terbiasa dilakukan, anak-anak muda itu mendapat perlakuan khusus daripadanya. Kadang-kadang, bahkan prastawa telah memberikan uang kepada mereka, atau apapun juga yang dapat mengikat mereka untuk menjadi kawan-kawannya yang paling akrab. Justru mereka bukan anak-anak muda yang terpilih menjadi pasukan pengawal khusus yang harus dipimpinnya. Meskipun demikian, namun pasukan pengawal terpilih itu dapat berkembang terus. Ki Gede sendiri telah membimbing prastawa untuk tetap berada pada kedudukannya. Meskipun kadang-kadang masih juga harus diperingatkan dengan keras, namun lambat laun, prastawa terbiasa pula dalam kedudukannya. Apalagi ketika ia sadar, bahwa anak-anak muda yang tergabung dalam pasukan pengawal khusus itu ilmunya menjadi semakin meningkat. Kecerdasan mereka menanggapi keadaannya telah berbeda dan yang penting mereka telah melihat satu kenyataan di hadapan matum mereka tentang tanah perdikan menoreh yang maju selangkah demi selangkah. Meskipun masih belum dapat mengimbangi keberhasilan Suandaru membina kademangannya, Agung Sedayu sempat merenungi dirinya sendiri. Kadang-kadang, dengan Ki Waskita dan Ki Gede ia berusaha mengurai peristiwa yang baru saja terjadi. Kematian ajar talp itu tentu bukan peristiwa yang paling akhir yang harus dihadapinya. Tetapi Agung Sedayu harus melihat, apakah benar kehadiran ajar talp itu itu hanyalah karena dendam semata meta. Agung Sedayu tahu bahwa keterlibatan anak-anak daripada pokan talp itu di Jatianom, terutama diarahkan kepada untara dan orang-orang yang pada waktu itu pergi bersamanya ke Sangkal Putung. Kita melihat, tangan-tangan orang-orang pajang yang termasuk ke dalam kelompok mereka yang ingin mengembalikan Sabtu Masa Kejayaan Majapahit dengan citra. Mereka dan bagi kepentingan mereka sendiri terlibat langsung ke dalamnya, berkata Ki Waskita. Ki Gede mengangguk-angguk. Ia pun telah mendapat penjelasan selengkapnya tentang apa yang terjadi di Jatianom itu dengan segala macam latar belakangnya. Ada yang memanfaatkan dendam itu, berkata Ki Gede. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, mereka saling memanfaatkan keadaan bagi kepentingan masing-masing. Itulah yang berbahaya, Desis Agung Sedayu. Dengan demikian maka kadang-kadang mereka tidak lagi mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Aku kira, kehadiran ajar talp itu tidak sendiri. Seandainya sendiri, maka kematiannya tentu sudah didengar oleh orang-orang yang berkepentingan dengan orang itu, langsung atau tidak langsung. Hal ini perlu diketahui oleh Angger Untara, Desis Ki Waskita. Guru juga perlu mengetahuinya, Desis Agung Sedayu. Ki Waskita dan Ki Gede pun mengangguk-angguk. Aku sudah cukup beristirahat, berkata Agung Sedayu, luka-luka di bagian dalam tubuhku telah sembuh sama sekali. Karena itu, jika diperkenankan, aku akan pergi barang dua-tiga hari untuk memberitahukan hal ini kepada kakang Untara dan kepada guru. Mungkin juga penting bagi Suandaru. Karena sangkut prautnya dengan aku. Bukan saja sebagai saudara seperguruan, tetapi dalam hubungan kami dengan Mataram. Kita akan pergi bersama-sama, berkata Ki Waskita. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Jika Ki Waskita pergi bersamanya, maka tidak ada lagi yang akan mengawasi Ki Gede dalam kerja. Justru tanah perdikan menoreh sedang mulai dengan kesibukan-kesibukannya. Tetapi karena rencana kepergian mereka hanya dua atau tiga hari, maka agaknya tidak akan terlalu. Banyak mengganggu pekerjaan di tanah perdikan itu. Akhirnya di dalam pembicaraan itu telah diputuskan, esok hari Agung Sedayu akan pergi bersama Ki Waskita ke Jatianom. Aku kira, selama kalian pergi, aku dan Pras Tawa akan melakukan pekerjaan di tanah perdikan ini, berkata Ki Gede menoreh. Meskipun barangkali kami tidak dapat berbuat setangkas anggar Agung Sedayu, namun tentu saja kami akan berbuat sebaik-baiknya. Ah, desah Agung Sedayu, yang aku lakukan tidak lebih baik dari yang Ki Gede lakukan. Dua atau tiga liar lagi aku sudah berada di tanah perdikan ini jika tidak ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan segalanya berjalan rancak, sahut Agung Sedayu, dan mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun di perjalanan. Namun dalam pada itu, ketika matahari semakin condong ke barat, tiba-tiba saja tanah perdikan itu dikejutkan oleh hadirnya seorang tamu. Dengan tergopoh-gopoh Ki Gede menyongsong tamunya turun ke halama dan mempersilahkannya naik ke pendapa. Silahkan Raden, Ki Gede mempersilahkannya. Tamunya mengangguk hormat sambil menjawab, terima kasih Ki Gede. Keduanya pun kemudian duduk di pendapa. Agung Sedayu dan Ki Waskita pun segera diberitahu bahwa Raden Sutawijaya yang bergelar senapati inggalaga berada di tanah perdikan menoreh. Keduanya pun kemudian ikut menemui tamunya yang dikawani oleh dua orang pengawalnya. Setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka akhirnya Ki Gede pun bertanya, Raden, apakah kedatangan Raden ini sekedar melihat keadaan, atau memang ada satu keperluan yang mendesak sehingga Raden memerlukan datang sendiri ke tanah perdikan ini? Tidak ada satu kepentingan yang khusus Ki Gede, jawab Raden Sutawijaya, namun aku hanya sekedar ingin menyampaikan selamat, bahwa Agung Sedayu telah berhasil melawan dan bahkan membinasakan ajar talp itu. Raden sudah mengetahuinya bertanya Ki Gede. Aku sudah mendapat laporan. Bukankah hal itu sudah diketahui oleh setiap orang? Orang-orangku pun telah mendengarnya. Di tempat penyeberangan, orang-orang membicarakannya. Tukang-tukang satang, dan orang-orang yang menyeberang ke sebelah timur Kali Praga pun membawa berita ini pula, jawab Raden Sutawijaya, karena itu, maka aku pun sudah mendengarnya. Tuhan masih melindungi aku, Desis Agung Sedayu. Ya, sahut Raden Sutawijaya, tetapi bukan berarti bahwa kau tidak berusaha. Aku memang hanya sekedar berusaha, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh seseorang. Tetapi segalanya tergantung. Kepada Yang Maha Agung juga akhirnya, sahut Agung Sedayu. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Ia sudah mengenal Agung Sedayu dengan segala macam sifat-sifatnya. Namun dalam pada itu, maka Raden Sutawijaya pun bertanya, apakah menurut pendapatmu, hal ini merupakan satu peristiwa yang berdiri sendiri? Denam atau semata metu kepentingan ajar talpitu yang pernah kecewa di Jartianom. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa kepentingan Raden Sutawijaya tentu lebih banyak ditujukan kepada persoalannya. Bukan pada benturan antara ajar talpitu dan Agung Sedayu itu sendiri, sehingga akhirnya ajar talpitu telah terbunuh. Raden, berkata Agung Sedayu, baru hari ini aku berniat untuk pergi ke Jartianom. Hal ini sudah aku nyatakan kepada Ki Gede, dan aku pun telah mendapat persetujuan bahwa besok aku akan menemui Guru dan Suandaru. Oh, Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku kira ada juga baiknya. Mungkin gurumu mempunyai wawasan yang luas tentang persoalan yang sedang kau hadapi ini dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, peristiwa ini tentu tidak berdiri sendiri, jawab Agung Sedayu, karena aku dan ajar talpitu pernah juga bertemu di Jartianom. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, itulah sebabnya, aku ingin menemuimu setelah aku mendengar laporan tentang kematian ajar talpitu. Apakah ada hubungannya langsung dengan Raden atau dengan Mataram? Bertanya Agung Sedayu. Aku tidak akan dapat menyembunyikannya lagi, jawab Raden Sutawijaya, hubungan antara Pajang dan Mataram menjadi semakin buruk. Ayah Anda semakin tenggelam ke dalam cengkaman penyakitnya dan menjadi semakin tidak sempat melihat persoalan-persoalan yang berkembang di luar biliknya. Ki Gede Menoreh dan Ki Waskita hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Seperti Ki Juru Martani, keduanya tidak tahu, kenapa Raden Sutawijaya tidak mau langsung masuk ke dalam bilik ayahandanya dan menerima perintah untuk memperbaiki keadaan. Apalagi jika Raden Sutawijaya berhasil mengajak pangeran benawab bersamanya. Bagaimanapun juga kedua orang itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan keadaan pada saat-saat yang gawat. Tetapi agaknya keduanya lebih senang berada di luar istana, dalam satu lingkungan dan sikap yang berbeda. Karena itu, berkata Raden Sutawijaya kemudian, rencanamu untuk pergi ke Jatianom adalah baik sekali. Namun kedatanganku ke Tanah Perdikan ini, aku katakan atau tidak aku katakan, tentu sudah dapat ditangkap maksudnya, dalam hubungannya dengan keadaan yang semakin memburuk. Agung Sedayu, Ki Gede Menoreh dan Ki Waskitab pun mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka sudah mengerti, apa yang dimaksud oleh Raden Sutawijaya. Pajang yang dikendalikan oleh orang-orang tertentu, karena Sultan Hadi Wijaya sendiri seakan-akan telah kehilangan gairah untuk memerintah itu menjadi semakin keras berusaha menekan Mataram yang tumbuh. Karena bagi merda, nampaknya Mataram menjadi tumpuan kekuatan baru yang akan dapat menggeser kedudukan pajang. Sebenarnya lah bahwa Sutawijaya menganggap, pajang tidak akan mungkin dapat diperbaiki. Terlalu banyak orang yang lebih senang memanjakan angan-angannya daripada berpijak kepada kenyataan keadaan rakyat pajang yang sebenarnya. Sekelompok orang-orang yang bercita-cita untuk membangun satu masa kejayaan hanya dengan mimpi. Orang-orang yang demikian justru tidak segan-segan menyingkirkan orang-orang yang dengan jujur menunjukkan kepada mereka, bahwa sudah saatnya mereka terbangun dari mimpinya yang nikmat. Namun mereka harus menyingsingkan lengan baju dan bekerja dengan tekun untuk mencapai satu keadaan yang lebih baik sebagaimana dikehendaki. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun kemudian berkata, Agung Sedayu, jika kau sempat, aku berharap bahwa kau besok singgah barang sekejap di Mataram. Aku akan menunjukkan kepadamu, apa yang sudah aku kerjakan. Terserah atas penilaianmu, apakah yang aku lakukan itu baik atau buruk. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain untuk mengatasi keadaan yang menurut pendapatmu menjadi semakin memburuk ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah kiwas kita, maka kiwas kita itu pun mengangguk mengiakannya. Raden, berkata Agung Sedayu kemudian, Baiklah. Aku akan singgah besok, meskipun barangkali tidak terlalu lama. Terima kasih. Besok aku menunggu. Mudah-mudahan kau tidak terhambat di perjalanan, Karena tidak mustahil orang-orang yang mempersiapkan kehadiran ajar talp itu di Tanah Perdikan ini mempunyai rencana lain, Sahut Raden Sutawijaya. Nampaknya Raden Sutawijaya memang tidak mempunyai kepentingan lain kecuali ingin mempersilahkan Agung Sedayu Singgah. Namun dengan demikian ia berada di Tanah Perdikan Menoreh untuk waktu yang cukup lama, Meskipun Raden Sutawijaya itu tidak bermalam. Sepeninggal Raden Sutawijaya dari Tanah Perdikan Menoreh, Maka ki gede, kiwas kita dan Agung Sedayu sempat mengurai persoalan yang sedang berkembang. Mereka harus melihat satu kenyataan bahwa hubungan antara pajang dan matara menjadi semakin buruk. Satu peringatan dari Raden Sutawijaya kepada Tanah Perdikan Menoreh, Berkata ki gede, saatnya sekarang bagi tanah ini menentukan sikap dengan pasti. Jika kami memilih untuk terlibat ke dalam usaha menegahkan Mataram, Maka kita harus bersiap di sini. Ki was kita mengangguk-angguk. Katanya, tentu satu usaha yang berat. Ki gede tahu, bahwa pajang mungkin masih mempergunakan pengaruhnya atas nama Sultan Hadi Wijaya Meskipun barangkali Sultan itu sendiri tidak mengetahui. Kekuatan dari daerah timur tidak dapat diabaikan. Pesisir utara masih juga berada di bawah pengaruh pajang. Tetapi sebagian dari mereka tentu menyadari apa yang mereka hadapi, Berkata ki gede, karena para Adipati itu pun tentu memiliki pertimbangan dan pengamatan yang tajam terhadap keadaan dalam keseluruhan. Bahkan kita tidak akan dapat ingkar dari penglihatan kita, Bahwa ada Adipati yang memang sedang menunggu saatnya, Kapan mereka dapat memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai satu pusat pemerintahan yang tidak tergabung pada ikatan-ikatan yang mereka anggap dapat membatasi kekuasaan mereka. Ki was kita mengangguk-angguk. Sentuhan dalam hubungan pemerintahan tentu akan lebih peka pada ki gede menoreh. Yang dalam wujud yang bagaimanapun juga, termasuk salah seorang yang memimpin pemerintahan. Dan sebenarnya lah tanah perdikan menoreh adalah satu tanah perdikan yang cukup luas, Meskipun terlalu kecil dibanding dengan sebuah kadipaten. Meskipun demikian, jika ki gede berhasil dengan rencananya, Maka tanah perdikan menoreh akan mempunyai kekuatan yang cukup mengejutkan di samping kademangan sangkal putung yang lebih sempit dari tanah perdikan menoreh. Tetapi bukan berarti bahwa Raden Sutawijaya akan dapat mengabaikan kekuatan para Adipati yang masih terikat kepada pajang. Demikianlah, maka ki was kita dan Agung Sedayu pun telah sepakat untuk singgah dan melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya. Namun sebenarnya lah bagi keduanya sudah jelas, bahwa Raden Sutawijaya tentu sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Angger Agung Sedayu, berkata ki gede, masih ada waktu satu malam bagi Angger sebelum berangkat untuk memberikan pesan-pesan kepada para pengawal. Aku sudah membagi mereka dalam kelompok-kelompok latihan ki gede, jawab Agung Sedayu, meskipun aku tidak ada di tempat, tetapi latihan-latihan itu akan tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Bagus, sahut ki gede, selama dua-tiga hari ini, aku akan melihat-lihat mereka bersama prastawa. Mengingat pesan Raden Sutawijaya, maka kita sudah harus mulai dengan Sabtu Sikap. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia memang sependapat. Nampaknya persoalan yang dihadapi Raden Sutawijaya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Malam itu Agung Sedayu masih sempat berada bersama para pengawal khusus di halaman rumah ki gede. Ia masih sempat memberitahukan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pengawal itu pada dua atau tiga hari mendatang. Segalanya harus ditingkatkan, berkata Agung Sedayu. Peristiwa yang baru saja terjadi itu menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita memang harus bersiaga. Kali ini yang datang hanyalah seseorang. Namun mungkin pada saat yang lain akan datang dua-tiga orang, bahkan mungkin sepasukan yang kuat. Para pemimpin pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa mereka adalah pengawal tanah perdikan menoreh. Pada suatu saat mereka tidak hanya sekedar mengintip peristiwa seperti yang terjadi di bawah pohon randu alas itu, namun mereka akan terlibat langsung. Namun para pengawal itu agak kurang mengerti dengan sikap prastawa. Ada sesuatu yang terselip di dalam hati anak muda itu. Tetapi agaknya ia tidak dapat menyampaikan kepada siapapun. Juga kepada ki gede sendiri. Beberapa orang anak muda yang pernah mendengar bahwa prastawa pernah berbuat kasar terhadap Agung Sedayu menduga bahwa prastawa merasa dirinya bersalah, sehingga ia menjadi sangat segan terhadap Agung Sedayu. Apalagi setelah mengetahui bahwa kemampuan Agung Sedayu berada jauh di atas tingkat kemampuannya. Jika pada saat prastawa itu bertindak kasar Agung Sedayu menjadi marah, maka akibatnya akan sangat gawat bagi prastawa sendiri. Namun agaknya Agung Sedayu membiarkannya, sehingga dengan demikian prastawa dibebani oleh penyesalan. Meskipun demikian, pada malam itu juga Agung Sedayu telah menemui anak muda kemanakan ki gede itu. Bagaimanapun juga prastawa adalah anak muda yang memiliki ilmu paling baik di antara kawan-kawannya di Tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu prastawa adalah pemimpin pengawal khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Kepada anak muda itu Agung Sedayu pun memberikan beberapa pesan khusus. Pasukan yang dipimpinnya itulah yang merupakan pasukan yang harus dapat mengatasi segala masalah yang sudah tidak dapat diatasi oleh para pengawal Tanah Perdikan itu, termasuk para pengawal di Padukuhan-Padukuhan. Masalahnya berkembang dengan cepat, berkata Agung Sedayu. Prastawa hanya mengangguk-angguk saja. Namun ia merasa bahwa ia tidak akan dapat ingkar dari kewajiban itu. Pamannya telah menekankannya pula untuk melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Apalagi justru setelah perkembangan Tanah Perdikan Menoreh sudah mulai nampak selangkah demi selangkah maju, sementara susunan tugas-tugas para pengawal telah tersusun menurut tatarannya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah minta diri kepada para pengawal barang dua-tiga hari. Ia tidak mengatakan kepada para pengawal kepentingannya yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sudah merasa rindu kepada gurunya, saudara-saudaranya dan para penghuni padepokannya. Seperti yang direncanakan, maka pada pagi hari berikutnya Agung Sedayu dan Kiwas kita pun meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh untuk waktu yang pendek. Namun dalam keadaan yang gawat, maka waktu yang pendek itu cukup mendebarkan. Bukan saja bagi Tanah Perdikan Menoreh, tetapi juga perjalanan yang akan ditempuh oleh Agung Sedayu dan Kiwas kita. Meskipun keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang mapan, namun seperti yang selalu dikatakan oleh Agung Sedayu, bahwa manusia itu selalu berada dalam keterbatasan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Kiwas kita tidak mendapat gangguan apapun di perjalanan, sehingga ia menyeberang kali praga dan kemudian menginjakan kakinya di daerah kekuasaan Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga. Semula Agung Sedayu dan Kiwas kita tidak melihat sesuatu yang menarik perhatian di Mataram. Namun kemudian mereka mulai menyadari bahwa ternyata daerah Mataram telah diwarnai oleh kesiagaan yang lebih tinggi. Di beberapa tempat Agung Sedayu dan Kiwas kita merasa bahwa keduanya selalu diawasi. Namun para petugas yang mengawasi keduanya tidak bertindak sesuatu, selain sekedar mengawasi. Nampaknya Mataram benar-benar telah bersiap-siap, desis Kiwas kita. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun melihat orang-orang yang justru menarik perhatiannya. Bahkan ada di antara mereka yang perlu mendapat peringatan, bahwa mereka telah menjalankan tugas mereka dengan carry yang kurang baik, sehingga dengan mudah dapat dikenali oleh orang lain, apa yang sedang mereka lakukan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Agung Sedayu tertegun sambil berdesis, aku mengenal orang itu. Kiwas kita mengerutkan keningnya. Dilihatnya seseorang yang duduk di bawah sebatang pohon asam di pinggir jalan. Di sampingnya terdapat sebuah bungkusan kecil, yang memberikan kesan bahwa orang itu sedang beristirahat. Agaknya orang itu pun telah melihat Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu memperhatikannya, dan agaknya telah mengenalinya, maka orang itu pun tersenyum sambil bangkit berdiri. Beberapa langkah ia maju mendekati Agung Sedayu dan Kiwas kita yang menghentikan kudanya. Tetapi keduanya tidak meloncat turun. Aku memang bertugas di sini, berkata orang itu sambil tertawa ketika dilihatnya Agung Sedayu. Aku pun tertawa, aku tidak dapat mengelak, karena kau mengenaliku. Kita sudah sering bertemu jika aku menghadap Raden Sutawijaya di rumahnya, desis Agung Sedayu. Ya. Dan aku pun mengenalmu. Hi, apakah kau akan pergi ke Jatianom? bertanya orang itu. Ya. Dan aku akan singgah di Mataram, jawab Agung Sedayu. Senapati ada di rumahnya. Bukankah kemarin ia pergi ke Tanah Perdikan Menoreh? Orang itu pun bertanya pula. Ya. Kami telah bertemu. Tetapi aku ingin singgah memenuhi permintaannya, berkata Agung Sedayu. Silahkan. Senapati agaknya memang telah menunggumu. Jawab orang itu. Namun Agung Sedayu sempat mengatakan kepada orang itu, bahwa beberapa orang kawannya terlalu bergairah dalam tugas mereka, sehingga justru mereka telah membuat dirinya sendiri dikenali orang. Orang yang semula duduk di bawah pohon asam itu tersenyum. Katanya, terima kasih. Akulah yang bertugas untuk memimpin mereka. Agung Sedayu juga tersenyum. Kemudian katanya. Baiklah kami minta diri untuk melanjutkan perjalanan kami. Silahkan. Aku akan menemui kawan-kawanku yang berhasil kau ketahui bahwa mereka telah mengawasimu dan barangkali orang-orang lain pun mengetahui pula bahwa mereka sedang diawasi. Aku harus segera memberi mereka peringatan, agar orang-orang yang benar-benar perlu pengawasan tidak segera mengenali orang-orang dungu itu. Mungkin mereka terlalu bangga akan tugas-tugas mereka yang seharusnya dirahasiakan itu, desis Agung Sedayu. Orang itu tertawa. Jawabnya, mungkin sekali, Agung Sedayu pun tertawa pula. Kemudian bersama Kiwas kita keduanya meneruskan perjalanan mereka menuju ke pusat pemerintahan Mataram. Sementara itu, petugas Sandi itu pun sambil bersungut-sungut melangkah ke arah yang berlawanan untuk mencari kawan-kawannya yang kurang mengerti akan tugas masing-masing. Dalam pada itu, sesaat kemudian Agung Sedayu dan Kiwas kita sudah memasuki gerbang kota Mataram. Kemudian mereka pun mengikuti jalan induk kota itu langsung menuju ke rumah Senapati Inggalaga di Mataram. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Raden Sutawijaya. Sebagaimana sudah dimengerti, bahwa Agung Sedayu dan Kiwas kita akan datang pada hari itu. Setelah berbincang sejenak tentang keadaan masing-masing, maka Raden Sutawijaya pun mulai berbicara tentang keadaan Mataram pada saat-saat terakhir. Dengan sungguh-sungguh Raden Sutawijaya berkata, Pajang sudah mengirimkan utusannya sekali lagi untuk minta agar Ki Peringgabaya dan Ki Tanda Baya yang masih ada di tempat ini diserahkan kepada Pajang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Kiwas kita bertanya, dan Raden tetap pada pendirian Raden. Ya, jawab Raden Sutawijaya, aku tetap pada pendirianku. Keduanya akan mendapatkan keadilan di sini. Tidak dipajang. Meskipun aku belum dapat mengatakan, kapan keadilan itu akan ditetapkan, Kiwas kita pun mengangguk-angguk. Namun ia sadar, bahwa hal itu tentu akan diulang lagi oleh Pajang. Bahkan mungkin Pajang akan memergunakan masalah itu untuk membuka persoalan yang lebih luas. Sementara itu, Raden Sutawijaya pun berkata lebih lanjut. Selain kenyataan itu, maka petugas-petugas Sandi di Pajang telah menemukan beberapa kenyataan, bahwa Pajang telah menyiapkan sepasukan prajurit khusus yang dapat digerakkan langsung oleh Panglimanya untuk segala kepentingan. Pasukan ini tidak berada di dalam lingkungan kesatuan yang sudah ada di Pajang. Seolah-olah pasukan segelar sepapan ini dibentuk khusus bagi maksud-maksud tertentu dengan kera, tertentu untuk memotong jalur perintah dari Sultan Pajang yang turun kepada para senapati, dengan memisahkan pasukan khusus itu. Sebenarnya lah para senapati tidak lagi berkuasa atas pasukan itu, selain seseorang saja, yaitu Panglimanya. Siapakah Panglima pasukan khusus itu bertanya Kiwas kita? Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah yang sangat menarik perhatian. Panglima pasukan khusus yang terdiri dari prajurit pilihan segelar sepapan itu adalah Tumenggung Prabadaru. Hi, hampir berbareng Kiwas kita dan Agung Sedayu mengulang, Tumenggung Prabadaru. Ya, jawab Raden Sutawijaya, bukankah sangat menarik perhatian? Siapakah yang mengangkat Tumenggung itu menjadi Panglima bertanya Kiwas kita? Kang Jeng Sultan Pajang, jawab senapati ing ngalaga. Kiwas kita dan Agung Sedayu saling berpandangan. Sementara itu Kiwas kita berkata, bukankah hal itu sangat menarik bagi Mataram? Kita tahu, siapakah Tumenggung Prabadaru dalam hubungannya dengan Ki Pringga Jaya. Tumenggung itulah yang telah berusaha menyembunyikan Ki Pringga Jaya dengan berita kematiannya, memang sangat menarik, desis Raden Sutawijaya. Karena itulah maka kita di sini harus mengambil satu kesimpulan dengan sikap Pajang itu, untuk itukah Raden mengharap kami singgah hari ini? bertanya Kiwas kita kemudian. Ya, jawab Raden Sutawijaya, aku tidak akan bersembunyi lagi. Masalahnya sudah semakin jelas. Bukankah dengan demikian aku pun harus mengimbanginya? Tanda petik. Raden juga akan membentuk satu pasukan khusus untuk mengimbangi kekuatan pasukan khusus dari Pajang itu. Bertanya Kiwas kita pula. Menarik sekali untuk melakukannya. Dan aku sudah tergelitik untuk menyusun pasukan khusus itu, jawab Raden Sutawijaya, tetapi nampaknya terlalu menyolok jika aku lakukan di sini. Seolah-olah aku langsung menjawab tantangan Pajang itu. Kiwas kita mengangguk-angguk. Sementara itu ia pun bertanya, jadi apakah yang akan Raden rencanakan dalam hubungannya dengan pasukan khusus itu? Raden Sutawijaya menarik nafas panjang. Kemudian katanya, sebenarnya aku masih ragu-ragu. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak mempunyai waktu banyak sebelum pasukan khusus itu menghancurkan Mataram. Jika Kiwas kita dan Agung Sedayu ingin tahu, pasukan khusus itu terdiri dari beberapa golongan yang datang dari beberapa kadipaten. Maksudnya jelas, bahwa Pajang seolah-olah masih mendapat dukungan yang kuat dari kadipaten-kadipaten itu. Namun aku tidak yakin, bahwa para adipati di daerah timur dan utara mempercayai. Pembentukan pasukan khusus itu sebagai satu kebulatan. Tetapi bukankah dengan demikian berarti pasukan itu sangat kuat? Selain dari kemampuan secara pribadi setiap orang di dalam pasukan itu, juga jumlahnya yang cukup besar. Desis Agung Sedayu Ya, karena itulah, maka aku harus memikirkannya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasinya, jawab Raden Sutawijaya. Kiwas kita dan Agung Sedayu mengangguk-angguk. Mereka mulai mengerti arah pembicaraan Raden Sutawijaya yang ingin membentuk pasukan khusus sebagaimana yang ada di Pajang, tetapi ia tidak menghendakinya pasukan itu terbentuk di Mataram sehingga tidak akan menyolok dan terlalu langsung menjawab tantangan Pajang. Seperti yang sudah mereka duga, maka Raden Sutawijaya pun berkata selanjutnya, karena itu Agung Sedayu, jika kau setuju, sebelum aku menyampaikannya. Kepada Ki Gede, meskipun kemarin aku sudah bertemu, aku ingin mendengar sikapmu, Agung Sedayu dan Kiwasa kita menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Raden Sutawijaya belum mengatakannya, tetapi keduanya dapat menangkap niat Raden Sutawijaya untuk membangun pasukan khusus itu dan sebagai ajang dipilihnya Tanah Perdikan Menoreh. Dengan demikian, maka Mataram sudah melibatkan Tanah Perdikan Menoreh langsung ke dalam pergolakan antara Mataram dan Pajang. Namun bagaimanapun juga hal yang serupa itu pada akhirnya tidak akan dapat dihindari. Nampaknya Raden Sutawijaya memang tidak akan memilih sangkal putung yang lebih dahulu menemukan bentuk kemantapan bagi para pengawalnya, karena justru sangkal putung terletak langsung di hadapan Mataram dalam garis hubungannya dengan Pajang. Dalam pada itu, maka Raden Sutawijaya pun berkata, Bagaimanapun juga, akhirnya aku memang harus sampai pada sikap yang pasti dan tegas. Karena itulah aku tidak mempunyai pilihan lain dari menyusun alas kekuatan. Dan aku telah memilih Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu menjadi bergebar. Sudah barang tentu Raden Sutawijaya ingin mendengarkan pendapatnya. Apakah ia sependapat atau tidak? Dan barangkali malahan Raden Sutawijaya akan bertanya kepadanya, apakah ia bersedia ikut di dalam pasukan itu. Tetapi Raden Sutawijaya terdiam untuk beberapa saat. Agaknya ia memang memberi kesempatan kepada Agung Sedayu untuk berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sudahlah, berkata Raden Sutawijaya lebih lanjut, bukankah kau akan pergi ke Jatianom? Pikirkan sepanjang perjalananmu. Aku mengerti bahwa kau harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang panjang dan berulang kali. Jika sekali aku menyebut namamu, berarti kau dalam keseluruhan. Kau sebagai murid Kiai Gringsing, kau sebagai kakak seperguruan Suanda Rugeni dari Sangkal Putung, dan yang paling berat bagimu adalah kau sebagai adik untara. Aku akan memikirkannya Raden, berkata Agung Sedayu kemudian, aku sudah mengerti selengkapnya apa yang Raden maksudkan. Tentang pasukan khusus, tentang alas pembentukan yang Raden maksud dan tentang hubungannya dengan aku sendiri. Terima kasih. Jika kau pergi ke Jatianom, kau dapat membicarakannya dengan Kiai Gringsing. Bagaiku sekarang, tidak ada waktu lagi untuk berpura-pura. Meskipun demikian, aku masih harus berhati-hati dengan segala langkah, agar aku tidak mempercepat bencana yang akan dapat menimpa pajang, sebelum aku benar-benar masak untuk menghadapinya. Karena aku yakin, bahwa pajang akan dihancurkan dari dalam oleh orang-orang pajang sendiri. Karena itu aku harus bersiap-siap agar aku tidak akan ikut hancur bersama pajang itu sendiri. Agung Sedayu memandang kiwas kita sekilas. Dilihatnya kiwas kita mengangguk-angguk. Agaknya kiwas kita pun dapat menangkap bukan saja yang terungkap lewat kata-kata dan sikap Raden Sutawijaya, namun seolah-olah kiwas kita dapat melihat tembus sampai ke pusat jantungnya. Karena itulah, maka tidak banyak lagi yang akan mereka perbincangkan. Agung Sedayu dan kiwas kita pun menganggap untuk sementara kepentingannya singgah di Mataram telah selesai. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun segera minta diri. Bersama kiwas kita ia masih akan melanjutkan perjalanan ke jati Anom menemui gurunya untuk memberitahukan peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, namun sekaligus menyampaikan pesan Raden Sutawijaya bagi gurunya dan bagi Suandaru. Raden Sutawijaya pun tidak berkeberatan. Setelah makan sepotong makanan dan seteguk minuman, maka Agung Sedayu dan kiwas kita pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Seperti pada saat mereka memasuki Mataram dari arah Tanah Perdikan Menoreh, maka ke arah Timur pun Agung Sedayu dan kiwas kita melihat satu dua orang yang mengawasinya dengan tajamnya. Nampaknya Mataram benar-benar mulai bersiap-siap menghadapi hubungannya yang menjadi semakin buram dengan pajang. Langit menjadi semakin gelap, berkata kiwas kita, Jika kita sendiri tidak bersedia payung, maka kita akan kehujanan dan menjadi basah kuyuk. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti yang dimaksud oleh kiwas kita. Agung Sedayu sendiri memang harus menjatuhkan pilihan. Namun ia adalah tetap adik untara, seorang senapati pajang yang bertugas di Jatianom. Demikianlah keduanya berpacu menuju ke Jatianom. Jalan yang pada saat-saat terakhir menjadi semakin ramai, nampaknya menjadi agak berkurang. Orang-orang yang hilir mudik lewat jalan itu harus mempertimbangkan perkembangan pajang yang semakin garang menghadapi Mataram. Namun sikap pasukan pajang di pajang sendiri dan sekitarnya memang agak berbeda dengan sikap prajurit pajang di Jatianom. Untara yang mengetahui pula pembentukan pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Prabadaru pun harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Untara sadar bahwa mau tidak mau Tumenggung. Prabadaru telah dapat dianggap melakukan satu kecurangan dengan berusaha secara sadar menyembunyikan ki Peringgajaya dengan menyatakannya telah mati. Namun yang akhirnya telah terungkap bahwa Peringgajaya masih hidup dan bahkan pernah berusaha membunuhnya. Dengan demikian, maka menghadapi perkembangan pajang pada saat terakhir, Untara memang harus berhati-hati. Meskipun demikian ia masih tetap seorang prajurit pajang. Namun dalam pada itu, keduanya tidak menemui kesulitan apapun di perjalanan. Agung Sedayu dan Ki Was Kita telah langsung menuju ke Jatianom tanpa singgah di Sangkal Putung. Baru kemudian mereka memang akan pergi ke Sangkal Putung bersama Kiai Gringsing. Ketika mereka memasuki regol pada pokan kecil mereka, maka para cantrik yang melihat kedatangan mereka pun terkejut. Hampir berbareng beberapa orang cantrik berteriak. Agung Sedayu yang mendengar adalah gelagah putih yang kebetulan ada di pada pokan. Dengan serta-merta ia pun berlari ke pendapa. Sebenarnya lah yang datang adalah Agung Sedayu dan Ki Was Kita. Kakang Agung Sedayu, gelagah putih pun berlari menyongsong kedua orang yang baru datang itu. Anak muda itu menjadi sangat gembira. Ia memang sudah rindu kepada kakak sepupunya itu. Karena itu, maka kedatangannya itu disambutnya sebagaimana ia menyambut seseorang yang sangat diharapkannya. Setelah menambatkan kuda mereka, maka Agung Sedayu dan Ki Was Kita pun segera naik ke pendapa. Setelah beberapa lama mereka meninggalkan pada pokan itu, rasa-rasanya, Agung Sedayu ingin segera melihat-lihat sampai ke ujung kebun yang paling belakang. Tetapi sebelum ia memasuki pintu peringgitan, mereka melihat Kiaye Gringsing yang keluar dari lewat pintu itu. Sambil membenahi bajunya Kiaye Gringsing pun telah menyambut muridnya dan Ki Was Kita. Baru kemarin aku kembali dari sangkal putung, berkata Kiaye Gringsing. Oh, desis Agung Sedayu, nampaknya akulah yang beruntung. Marilah. Kalian sekarang menjadi tamu pada pokan ini, Kiaye Gringsing mempersilahkan. Mereka pun kemudian duduk di pendapa. Seperti biasanya jika ada tamu di padepokan itu, maka gelagah putihlah yang kemudian pergi ke dapur menyiapkan minuman dan makanan bersama para cantrik. Kiaye Gringsing pertama-tama menanyakan keselamatan kedua orang yang baru saja datang itu di perjalanan dan orang-orang yang mereka tinggalkan di tanah perdikan menoreh. Sementara Ki Was Kita pun telah bertanya pula tentang keselamatan isi padepokan itu. Baru kemudian Kiaye Gringsing mempersilahkan Agung Sedayu dan Ki Was Kita minum dan makan hidangan yang tersedia. Silahkan. Untuk sementara kalian aku perlakukan seperti tamu. Seterusnya terserah kepada kalian, apakah kalian ingin tetap menjadi tamu, atau kalian ingin merasa seperti sebelum kalian meninggalkan padepokan ini, berkata Kiaye Gringsing. Ki Was Kita tersenyum. Katanya, aku lebih senang merasa tinggal di padepokan sendiri. Tetapi aku pun sadar, jika demikian adalah tugasku untuk membelah kayu bakar dan mengisi jambangan di pakiwan sebagaimana selalu aku lakukan. Kiaye Gringsing pun tertawa. Agung Sedayu dan Ki Was Kita pun tertawa pula. Demikianlah maka Agung Sedayu dan Ki Was Kita pun telah minum dan makan jamuan yang dihidangkan oleh gelagah putih. Sementara itu, Kiaye Gringsing bertanya, kedatangan kalian memang agak mengejutkan. Apakah kedatangan kalian ini sekedar menengok padepokan yang sudah beberapa lama kalian tinggalkan, atau kalian memang mempunyai keperluan yang penting yang harus segera kalian selesaikan? Jika kalian tidak tergesa-gesa, maka aku kira kita dapat berbicara nanti atau besok atau lusa. Yang menjawab adalah Agung Sedayu, kami tidak terlalu tergesa-gesa guru. Tetapi rasa-rasanya kami ingin segera menyampaikan sesuatu yang sudah lama menyumbat dada ini. Kiaye Gringsing mengerutkan keningnya. Sementara Agung Sedayu berkata lebih lanjut, soalnya tidak begitu penting guru. Namun setelah dalam keberangkatan kami, kami singgah di Mataram, soalnya menjadi penting juga. Kiaye Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sebelum kalian beristirahat, katakanlah. Barangkali keteranganmu perlu direnungkan. Nanti malam, besok atau lusa, kita akan dapat menelusuri lagi persoalan yang kalian bawa itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketika dipadanginya gelagah putih, maka tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. Di mana Paman Widura? Ayah baru ke Banyu Asri, Kakang, jawab gelagah putih. Apakah Sabung Sari masih sering datang kemari bertanya Agung Sedayu pula? Ya. Tetapi kadang-kadang ia justru menunggui pada pokan ini sendiri. Aku dan ayah tidak berada di pada pokan, sementara Kiaye Gringsing berada di Sangkal Putung, jawab gelagah putih. Tetapi justru karena itu, maka Sanggar pada pokan ini menjadi selalu bersih. Sabung Sari sering mempergunakannya bertanya Agung Sedayu. Ya. Sekali-sekali jika kebetulan kami bertemu, maka kami berdualah yang mempergunakannya, jawab gelagah putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Kau kali ini dapat mendengarkan keteranganku. Aku kirakah sudah menjadi semakin dewasa, sehinggakah sudah mengerti, manakah yang dapat kau ceritakan kepada orang lain, dan manakah yang tidak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, yang pertama-tama diceritakan oleh Agung Sedayu adalah peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Pertemuannya dengan ajar talp itu yang mendendamnya, dan menyusulnya ke Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa kau masih mendapat perlindungannya. Agung Sedayu mengangguk kecil sambil menjawab, ya Guru. Aku memang merasa bersyukur, bagus. Kau tidak boleh melupakannya dalam keadaan yang bagaimanapun juga, berkata Guyunya. Kemudian, Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Sebagaimana biasa, gurunya memang tidak pernah merasa terpisah dari Yang Maha Agung dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Baru kemudian Agung Sedayu menceritakan apa yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya. Baik pada saat Raden Sutawijaya berada di Tanah Perdikan Menoreh, maupun ketika Agung Sedayu dan Kiwas kita singgah di Mataram. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, lambat atau cepat, hal itu tentu akan terjadi. Apa Guru? Justru Agung Sedayu lah yang bertanya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita sudah dapat menebak maksud Raden Sutawijaya. Kecuali Raden Sutawijaya mengharap kerelaan Ki Gede untuk memberikan tempat bagi terbentuknya pasukan khusus itu, maka Raden Sutawijaya sudah pasti akan melibatkan sangkal putung dan daerah-daerah sekitar Mataram. Sudah tentu Raden Sutawijaya akan melibatkan daerah perbukitan seribu. Meskipun tidak ada seseorang yang dapat dikemukakan pada saat ini, tetapi anak-anak muda dan bibit yang tersebar di daerah itu, akan memberikan kekuatan yang besar bagi Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Diluar sadarnya ia mengucapkan kembali, daerah perbukitan seribu. Daerah yang jarang disebut. Baik oleh Raden Sutawijaya sendiri maupun oleh orang-orang pajang. Ya. Tetapi daerah itu menyimpan hubungan yang akrab dengan Raden Sutawijaya karena beberapa hal. Pengaruh Raden Sutawijaya akan terasa lebih besar daripada pengaruh pajang, berkata Kiai Gringsing, sebagai daerah yang pernah dilalui arus pengungsian yang besar dari Majapahit yang kemudian justru menuju ke daerah bergota, maka perbukitan seribu menyimpan bekas-bekasnya yang mempunyai kisah tersendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun selama petualangannya di daerah olahkanuragan, ia masih belum pernah menjamah daerah perbukitan seribu. Bukit-bukit yang terbujur bagaikan sebuah dinding dari pulau ini memanjang di daerah selatan, dari timur ke arah barat. Daerah perbukitan yang terdiri dari tanah kapur, batu-batu karang dan diseling oleh daerah yang subur. Dataran-dataran yang mementang di antara batu-batu karang, merupakan daerah pangan yang tidak kering, terdapat di sela-sela puncak-puncak yang mencuat pada gugusan pegunungan itu. Tetapi Agung Sedayu tidak akan sempat menilai daerah itu sebagai daerah yang mempunyai kisahnya sendiri dalam hubungannya dengan sikap Raden Sutawijaya. Jika pada saatnya anak-anak muda daerah-daerah pebukitan itu hadir di tanah perdikan menoreh, maka mereka akan diterima sebagaimana anak-anak muda lainnya dari daerah manapun juga. Namun segalanya masih tergantung kepada Ki Gede menoreh. Apakah Ki Gede akan dapat menyerahkah ranah perdikannya menjadi satu ajang pembentukan satu pasukan khusus? Dan itu berarti tanah perdikan menoreh sudah bersikap menghadapi pajang. Tetapi menurut dogaan Agung Sedayu, Ki Gede tidak akan berkeberatan. Ia akan menyerahkan tanah perdikan menoreh. Tidak dalam keseluruhan. Tetapi ia menyerahkan tanah perdikan dari satu segi kepentingan. Selain tanah perdikan menoreh, Agung Sedayu akan berbicara pula dengan Sangkal Putung sebagai satu penjajagan atas sikap Raden Sutawijaya menghadapi pajang. Tetapi agaknya Sangkal Putung, khususnya Swandaru sudah menunjukkan sikap yang lebih jelas. Agung Sedayu, berkata Kiaye Gringsing kemudian. Sebenarnya lah bagi Raden Sutawijaya waktunya memang sudah tiba. Mataram tidak akan dapat berdiam diri menghadapi perkembangan di dalam lingkungan Istana Pajang. Namun sebuah pertanyaan bagimu sendiri Agung Sedayu. Bagaimana? Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Pertanyaan itu memang sudah diketahuinya akan didengarnya. Baik oleh gurunya sebelum ia berbuat sesuatu. Namun sebenarnya lah, bahwa usahanya untuk menjajagi sikap Swandaru di Sangkal Putung, dan Ki Gede di Tanah Perdikan Menoreh, adalah sudah menunjukkan sikap nuraninya meskipun masih berada di lingkaran yang paling bawah. Namun dalam pada itu, ia tidak akan dapat mengabaikan bahwa ia adalah Adik Untara, seorang senapati pajang yang bertugas di Jatianom. Guru, berkata Agung Sedayu, aku kira guru sudah dapat membaca sikapku selama ini. Aku tidak pernah berhubungan dengan orang-orang pajang selain Kakang Untara. Aku tidak pernah mengerti keadaan pajang-jang sebenarnya. Tetapi aku dapat mengambil satu kesimpulan dari sikap beberapa orang prajurit pajang, bahkan sikap seorang pangeran yang seharusnya akan menerima warisan tahta. Pangeran Benawa. Sehingga dengan demikian, maka menurut penilaian ku, pajang memang merupakan satu tataran yang suram setelah demak. Pajang berdiri di atas syirup ikutnya perebutan kekuasaan antara sana kadang. Kini pajang menjadi ajang berkembangnya ketamakan dari orang-orang tertentu, justru dari jalur yang berbeda dengan urutan keluarga yang pernah berebutan semasa demak menjadi buram. Sultan pajang, yang semasa mudanya bernama jaka tingkir dan memiliki kemampuan dan ilmu yang seakan-akan tidak terbatas, ternyata pada masa tuanya, tidak mampu mengatasi nafsu yang berkembang di sekitarnya, desis kiai gringsing. Bukankah dengan demikian, berarti bahwa usaha menyelamatkan pajang adalah satu usaha yang akan sangat sulit guru bertanya Agung Sedayu. Ya, aku kira memang demikian, jawab kiai gringsing, karena itu, kita memang harus bersikap terhadap pajang. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Dipandanginya kiwas kita yang hanya berdiam diri saja. Namun yang menurut Agung Sedayu, sikapnya pun telah dapat dilihatnya pula. Kiai gringsing itu pun mengangguk-angguk. Ia memang sudah melihat sikap yang meskipun samar-samar, tetapi semakin lama menjadi semakin jelas. Dalam pada itu, kiai gringsing sendiri memang berpendapat, bahwa Sultan pajang yang menjadi semakin lemah karena penyakitnya itu semakin lama menjadi semakin terbatas kemampuan pengamatannya. Ia memang melihat bahwa di sekitarnya telah tumbuh benalu. Tetapi ia tidak mampu mengungkitnya dari batang yang menjadi kian rapuh. Kiai gringsing itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kiwas kita sudah mendengar pembicaraan kami serta barangkali pembicaraan. Agung Sedayu dengan Raden Sutawijaya di Mataram. Sudah barang tentu kiwas kita sudah dapat mengambil satu kesimpulan. Dan barangkali kiwas kita telah mengambil satu kesimpulan bagi kiwas kita sendiri. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, selama ini aku trasing dengan persoalan pemerintahan. Bergesernya pusat pemerintahan dari demat ke pajang, hampir tidak menarik perhatianku pada saat itu, justru pada waktu aku masih muda. Tetapi kini rasa-rasanya tertarik juga untuk ikut berbicara tentang pajang. Nampaknya sikap Raden Sutawijaya memang dapat dimengerti. Agaknya pajang sudah tidak akan mungkin dibenahi dari dalam. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, baiklah Agung Sedayu. Berbicara lah dengan bahasa yang paling jelas bagi adik seperguruanmu. Katakan bahwa Raden Sutawijaya ingin membentuk satu pasukan khusus. Sudah barang tentu pasukan itu akan diambil dari berbagai daerah yang setuju dengan perkembangan Mataram. Agung Sedayu memandang gurunya sejenak. Namun ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Sementara itu sudah terpahat di jantungnya, sikap tegas gurunya. Mereka akan ikut ambil bagian dalam pergolakan antara pajang dan Mataram. Sementara itu, Kiai Gringsing memang masih melihat persoalan di dalam hati Agung Sedayu. Ia adalah adik untara. Dan hal itu perlu mendapat pemecahan khusus. Apalagi baik Agung Sedayu sendiri maupun Kiai Gringsing masih belum tahu pasti, apa yang sebenarnya bergejolak di hati senapati muda itu setelah ia melihat sikap pajang dengan menempatkan Kitu Menggung Prabadaru pada kekuatan yang disusun. Khusus menghadapi pergolakan masa terakhir. Tetapi untuk mengetahui sikap untara, bukan satu pekerjaan yang mudah dilakukan. Agaknya Kiai Gringsing. Akan menunggu kedatangan Ki Widura untuk membantunya memecahkan persoalan itu. Dalam pada itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Agung Sedayu, aku kira, kau tidak perlu menunda-nunda lagi. Aku akan pergi bersamamu ke Sangkal Putung. Sementara biarlah gelagah putih menemui ayahnya dan mendengar penjelasan langsung dari kiwas kita, sebelum kita sempat menemuinya. Menurut pengamatanku selama ini, agaknya Ki Widura juga condong pada sikap kita. Apalagi setelah ia mengetahui bahwa Tumenggung Prabadaru telah diangkat menjadi panglima pasukan khusus yang baru disusun. Bukankah dengan demikian ada kesengajaan beberapa orang pemimpin pajang untuk menempatkan sebagian kekuatan pokok pajang berada di bawah perintah langsung dari Tumenggung Prabadaru yang bagi kita mempunyai sikap yang jelas? Baiklah guru, jawab Agung Sedayu, sebenarnya lah aku pun hanya minta waktu 2-3 hari kepada Ki Gede untuk perjalanan ini. Meskipun Ki Gede sudah dapat membayangkan maksud Raden Sutawijaya, tetapi Raden Sutawijaya belum menyatakan dengan jelas apakah yang dimaksud sebenarnya. Ki Gede Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kau akan kembali setelah 2-3 hari. Kau harus mempersiapkan segala galanya untuk maksud tersebut, karena tidak mudah untuk menyelenggarakan satu lingkungan bagi satu kesatuan yang besar seperti yang akan disusun itu. Dalam pada itu, maka Ki Gede Gringsing pun segera mempersiapkan diri untuk pergi ke Sangkal Putung bersama Agung Sedayu yang datang ke Jatianom bersama Ki Waskita. Tetapi Ki Gede Gringsing minta agar Ki Waskita tinggal di Padepokan untuk berbicara dengan Ki Widura yang akan dijemput oleh Gelagah Putih ke Banyu Aseri. Sejenak kemudian, maka Ki Gede Gringsing pun sudah siap. Keduanya pun segera turun ke halaman dan untuk selanjutnya meninggalkan Padepokan itu pergi ke Sangkal Putung. Sepeninggal Ki Gede Gringsing, maka Gelagah Putih pun kemudian berbenah diri. Dipersilahkannya Ki Waskita untuk tinggal di Padepokan, sementara anak muda itu akan pergi menjemput ayahnya. Tentu ayah akan segera datang, berkata Gelagah Putih. Sudah beberapa hari berturut-turut ayah selalu pergi ke Banyu Aseri. Tetapi sesudah panen selesai, ayah tidak akan hilir mudik lagi. Oh, apakah Ki Widura baru? Panen bertanya Ki Waskita. Ya, panen jagung dan sedikit padi, jawab Gelagah Putih. Bersama-sama bertanya Ki Waskita pula. Ya, jagung kami, kami tanam di Pategalan. Bukan jagung yang kami tanam di antara tanaman padi di dua musim, jawab Gelagah Putih. Ki Waskita mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku akan senang sekali jika Ki Widura dapat segera datang. Dengan demikian aku tidak terlalu lama sendiri. Ada beberapa orang cantrik. Mereka dapat diajak bercerita tentang musim, jawab Gelagah Putih. Ki Waskita tersenyum. Sementara itu Gelagah Putih pun segera meninggalkan Padepokan, setelah ia berpesan kepada beberapa orang cantrik untuk menemani Ki Waskita di pendapa. Dalam pada itu, Kiai Gringsing dan Agung Sedayu telah berjalan menuju ke Sangkal Putung. Tidak banyak yang mereka perbincangkan di sepanjang jalan. Namun agaknya Kiai Gringsing pun berpendapat bahwa persiapan itu lebih baik dilakukan secepatnya oleh Mataram. Kedatangan Agung Sedayu di Sangkal Putung telah mengejutkan. Suandaru yang sedang ada di rumah bergegas menyongsongnya. Sementara Sekar Mirah pun berlari-lari mendapatkannya sambil bertanya dengan serta-merta. Apakah tugasmu di Tanah Perdikan Menoreh sudah selesai dan kau sudah kembali lagi ke Jatianom? Tanda tanya. Agung Sedayu mengjeleng lemah. Jawabnya, aku mendapat kesempatan untuk menengok Padepokanku barang dua-tiga hari. Oh, wajah Sekar Mirah nampak dibayangi oleh kecemasan. Karena itu, berkata Agung Sedayu kemudian. Sebenarnya lah Tanah Perdikan itu tidak terlalu jauh. Jika diperlukan, setiap saat aku dapat kembali ke Jatianom, atau ke Sangkal Putung, kemudian kembali lagi ke Tanah Perdikan Menoreh. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ia mencoba menghibur perasaan kecewanya dengan keterangan. Agung Sedayu itu. Tanah Perdikan Menoreh memang tidak terlalu jauh. Ki Demang pun kemudian menerima Kia Ye Gringsing di pendapa bersama Agung Sedayu, Suandarupan dan Wangi dan Sekar Mirah pun ikut menerima mereka pula karena ketiganya ingin mengetahui, apakah kepentingan mereka datang ke Sangkal Putung. Setelah berbincang tentang keselamatan masing-masing, maka akhirnya Ki Demang pun bertanya, apakah kedatangan mereka ke Sangkal Putung hanya sekedar menilai keselamatan keluarga Sangkal Putung, atau ada satu kepentingan yang khusus. Kia Ye Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, sebaiknya aku tidak berahasia lagi Ki Demang. Kedatangan kami kali ini memang mengemban satu kepentingan yang sangat khusus. Apalagi dengan demikian, maka kita pun telah menentukan sikap terhadap perkembangan keadaan dalam hubungan dengan Pajang dan Mataram. Ki Demang mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, apakah Angger Agung Sedayu mendapat pesan khusus untuk hal ini? Beberapa hari yang lalu Kia Ye Gringsing berada di sini tanpa menyebut sama sekali tentang sikap itu. Ya, jawab Kia Ye Gringsing, Agung Sedayu lah yang mendapat pesan khusus dari Raden Sutawijaya. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Cobalah katakan, apakah pesan khusus itu menguntungkan bagi kita semuanya. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Agaknya Ki Demang pun akan mempertimbangkan semua tindakannya bagi kepentingan kademangannya. Jika ia mengambil sikap dalam hubungan antara Pajang dan Mataram, maka hal itu pun tentu akan disesuaikan dengan keuntungan kademangannya. Dengan hati-hati Agung Sedayu pun mengatakan keputusan Raden Sutawijaya untuk menanggapi sikap terakhir dari para pemimpin di Pajang yang telah bertindak sesuai dengan kepentingan mereka tanpa menghiraukan keadaan Sultan yang sedang sakit. Bahkan semakin lama nampaknya menjadi semakin parah. Ki Demang nampaknya menjadi ragu-ragu. Ia harus berpikir dengan sungguh-sungguh jika ia ingin melibatkan kademangannya dalam pertikaian yang menjadi semakin panas antara Pajang dan Mataram. Namun dalam pada itu, selagi Ki Demang merenungi keadaan itu, Suandaru dengan serta merta menjawab, Aku sependapat. Dalam persoalan yang akan menyala antara Pajang dan Mataram, kita tidak akan dapat berdiri dengan ragu-ragu. Kita harus mengambil sikap. Pegas dan pasti. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya kepada anaknya, Suandaru, bagaimana dengan sikapmu? Aku bersedia mengirimkan anak-anak muda terpilih untuk menyusun pasukan khusus itu ke tanah perdikan menoreh. Itu tentu lebih baik. Aku mempunyai perhitungan tersendiri mengenai sangkal putung ini. Kita tidak akan dapat bertahan dalam garis perang, seandainya Pajang datang menyerang. Kecuali jika Mataram akan menentukan satu garis pertahanan di sebelah timur sangkal putung. Karena itu, seandainya Raden Sutawijaya mempunyai kebijaksanaan lain, maka kita harus menyesuaikan diri. Dalam pengertian lain, kita tidak akan dapat berpijak pada satu tempat tertentu sebagai landasan perjuangan tanpa perhitungan lain. Mungkin kita akan bergeser. Tetapi sudah tentu dengan satu tujuan. Sangkal putung akan dapat kita kuasai pada saat terakhir dengan kera apapun yang pernah kita tempuh sebelumnya. Ki Demang mengerutkan keningnya. Dengan suara berat ia bertanya, Maksudmu, bahwa sebagai satu perhitungan peperangan, mungkin sangkal putung akan dilepaskan meskipun dengan satu tekat terakhir, sangkal putung harus dikuasai kembali? Ya. Tetapi lebih dari itu. Pajang harus dikalahkan. Orang-orang yang dibakar oleh nafsu pribadinya itu harus disingkirkan. Sultan Hadi Wijaya dan kebijaksanaannya harus ditegakkan sebagaimana seharusnya, berkata Suandaru. Ki Demang masih nampak ragu-ragu. Katanya, kenapa kita tidak bertekad untuk mempertahankan sangkal putung sebagai perisai yang dapat melindungi Mataram dari kekuatan orang-orang Pajang? Justru pasukan khusus itu kita letakkan di sini, di sangkal putung. Ki Demang, berkata Agung Sedayu kemudian. Bagaimanapun juga kita masih menghormati Pajang sebagai satu pusat pemerintahan. Kita tidak dengan serta-merta menjawab tantangan itu dengan menunjukkan kekuatan yang tersimpan di Mataram. Raden Suta Wijaya ingin mempersiapkan diri tanpa mengundang dan mempercepat benturan yang nampaknya memang agak sulit dielakan. Namun dalam hal ini, Raden Suta Wijaya tidak akan anggege mangsa. Jika pasukan khusus itu disusun di sangkal putung, maka sebelum pasukan itu tersusun rapi, maka Pajang tentu sudah akan bertindak dengan dalih apapun juga. Bahkan mungkin dengan meninggalkan pertimbangan dari Kang Jeng Sultan sendiri. Ki Demang mengangguk-angguk. Akhirnya ia dapat juga mengerti perhitungan dan pertimbangan Raden Suta Wijaya. Meskipun demikian, rasa-rasanya seperti yang dikatakan Suandaru itu pun sulit untuk dielakan. Meskipun demikian Ki Demang merasa tidak dapat meninggalkan pertimbangan-pertimbangan yang rumit bagi kademangannya. Hanya karena Suandaru sudah mengambil sikap yang pasti, maka agaknya Ki Demang tidak merasa perlu untuk mempersoalkannya lagi. Ia terlalu percaya kepada anak laki-lakinya yang memang sudah terbukti, mampu membentuk sangkal putung menjadi satu kademangan yang besar. Segalanya terserah kepada pertimbanganmu, Suandaru, berkata Ki Demang kemudian. Baiklah ayah, jawab Suandaru, aku akan membicarakannya lebih lanjut dengan kakang Agung Sedayu. Seharusnya memang demikian, sahut Ki Yai Gringsing. Agaknya persiapan yang semata metuk kecuali akan mempercepat geseran yang mungkin terjadi karena kecemasan orang-orang yang memusuhi Mataram, akan dapat menimbulkan salah paham pula bagi Kang Jeng Sultan. Karena agaknya Kang Jeng Sultan memang tidak sempat melihat pergolakan ini secara keseluruhan, Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Baiklah. Dalam hubungan yang demikian, agaknya aku memang kurang menguasai secara mendasar. Aku percaya kepada kalian. Demikianlah akhirnya, Ki Demang menyerahkan segala galanya kepada Suandaru dan Agung Sedayu. Meskipun ia minta pula kepada Ki Yai Gringsing untuk mengamati hasil pembicaraan kedua anak-anak muda itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu malam itu berada di sangkal putung. Ia masih akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang panjang dengan Suandaru, dan tentu pula dengan sekar mirah dan pandan wangi. Namun dalam pada itu, ketika langit menjadi buram dan Agung Sedayu berada seorang diri di pakiwan untuk mandi, maka mulailah ia berpikir tentang kakaknya Untara. Apakah yang akan dilakukannya seandainya Untara sebagai seorang prajurit pajang berdiri di dalam lingkungan pasukan pajang yang pada suatu saat akan memerangi Mataram? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sulit untuk menghindarkan diri dari keraguan-keraguan. Setiap kali ia selalu mempersoalkan satu masalah pertimbangan-pertimbangan yang rumit. Ia memandang satu masalah dari segala segi. Ditimbangnya untung dan ruginya. Dikajinya baik. Dan buruknya sampai lima belas kali. Namun setiap kali, ia tidak dapat mengambil satu keputusan yang mantap. Kadang-kadang ia masih harus menunggu perkembangan keadaan yang akan menghanyutkan ke dalam satu sikap. Ketika malam turun, sebelum ia berbicara dengan Suandaru, maka ia telah bertemu lebih dahulu dengan gurunya. Sebagai mana biasa maka Kiai Gringsing mulai melihat, keraguan-raguan di hati Agung Sedayu. Kaulah yang menyampaikan pesan Raden Sutawijaya kepadaku dan kepada Ki Demang di Sangkal Putung serta Suandaru. Di jatianom kiwas kita tentu sudah berbicara pula dengan Ki Widura, berkata Kiai Gringsing, jika kau kemudian menjadi ragu-ragu, maka akan dapat menimbulkan salah paham. Aku mengerti guru, berkata Agung Sedayu, tetapi orang-orang itu tidak mempunyai persoalan yang sangat khusus seperti yang aku alami. Mereka tidak mempunyai seorang kakak yang menjadi prajurit pajang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bagaimanapun ia tetap saudara tuamu, namun sikap dan pendirian memang akan dapat berbeda. Selanjutnya, kau dan Untara harus memilih jalan yang paling baik untuk mengatasi perbedaan itu. Dengan demikian masalahnya bukan pada sikapmu menghadapi persoalan antara pajang dan mataram, tetapi bagaimana kau harus mengatasi persoalanmu dengan untara apabila memang timbul persoalan yang demikian. Itulah yang membebani hatiku, Desis Agung Sedayu. Tetapi kau tidak boleh menghambat persoalan yang besar yang timbul antara pajang dan mataram. Sementara kau berusaha menemukan kera itu, maka segalanya harus berjalan sebagaimana telah diperhitungkan oleh Raden Sutawijaya. Yang dalam hubungan manusiawi, ia akan berhadapan dengan ayah angkatnya, dengan gurunya dan dengan sesembahannya, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Tetapi bukan maksudku untuk memperbandingkan hubungan dengan untara dengan hubungan antara Raden Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara dengan Nalar di hadapan Suandaru. Biarlah yang bergejolak di dalam hatiku aku simpan bagi diriku sendiri. Kiai Gringsing memandang wajah muridnya itu sekilas. Orang tua itu mengerti sepenuhnya gejolak perasaan Agung Sedayu. Adalah sifatnya memang demikian, ia selalu dibayangi oleh keraguan-keraguan untuk mengambil satu keputusan. Apalagi dalam persoalan antara Pajang dan Mataram, kedudukannya memang sulit. Kakaknya satu-satunya adalah seorang senapati Pajang. Sementara Agung Sedayu sendiri condong untuk berpihak kepada Mataram. Namun dengan demikian, maka Agung Sedayu berusaha untuk dapat menguasai perasaannya dengan Nalarnya. Ia harus berbicara dengan Suandaru, Sekar Mirah dan Pandan Wangi. Karena itu, ia tidak boleh dipengaruhi oleh perasaannya saja. Setelah makan malam, maka Agung Sedayu dan Suandaru telah membicarakan pelaksanaan rencana. Raden Sutawijaya itu dengan lebih terperinci bersama Pandan Wangi dan Sekar Mirah. Jika sebagian anak-anak muda harus dikirim ke Tanah Perdikan Menoreh, maka Sangkal Putung harus mengatasi persoalannya sepeninggal anak-anak muda itu. Karena keamanan Sangkal Putung sendiri tidak dapat diabaikan. Aku akan memilih di antara anak-anak muda itu, berkata Suandaru. Lalu, namun sebelumnya aku akan membagi pengawal kademangan ini menjadi tiga tataran. Mereka yang masih belum dewasa penuh. Mereka yang sepenuhnya telah dewasa, dan mereka yang umurnya mulai melampaui perempat abad. Bahkan sampai mereka yang berumur 40 tahun, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa bagi Sangkal Putung hal itu akan dapat dilaksanakan oleh Suandaru. Pada dasarnya para pengawal kademangan Sangkal Putung memang terdiri dari tiga tataran. Orang yang pernah ikut dalam kegiatan oleh kanuragan di Sangkal Putung akan dapat dikerahkan kembali pada saat-saat diperlukan. Tetapi aku memerlukan waktu barang satu bulan, berkata Suandaru, waktu yang akan aku pergunakan untuk mematangkan persiapan bagi kepentingan Sangkal Putung sendiri apabila kademangan ini akan ditinggalkan oleh anak-anak muda sampai menjelang umur seperempat abad, atau satu-dua tahun di atasnya menurut pertimbangan keadaan wadak mereka. Itu wajar sekali, berkata Agung Sedayu, tetapi kau harus segera mulai. Jika kau siap sebelum satu bulan, maka hal itu akan lebih baik bagi Mataram. Aku akan berusaha lebih cepat dari waktu itu, jawab Suandaru, secepatnya aku akan mulai. Agaknya memang berbeda dengan daerah-daerah lain yang tidak langsung berhadapan dengan pajang pada garis lurus antara pajang dan Mataram. Jika Raden Sutawijaya akan mengambil anak-anak muda dari daerah Pegunungan Seribu, maka keadaannya memang berbeda. Daerah itu akan dapat dalam waktu satu-dua pekan mengirimkan orang-orangnya. Tetapi kami di sini mempunyai beberapa pertimbangan lain. Ya, daerah Pegunungan Seribu tidak mempunyai persoalan langsung seperti yang dihadapi oleh Sangkal Putung, berkata Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, meskipun kedatangan anak-anak Sangkal Putung agak lambat, mereka akan segera dapat menyesuaikan dirinya. Karena pada dasarnya mereka sudah mempunyai kemampuan dalam melahkan huragan. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian menemukan kesepakatan. Suandaru akan mempersiapkan anak-anak muda itu dalam waktu satu bulan. Ia akan mengirimkan anak-anak muda itu dengan bertahap, agar tidak menarik perhatian. Sementara itu, aku akan menyiapkan tanah perdikan menoreh. Selain anak-anak muda dari tanah perdikan itu sendiri, juga kami di tanah perdikan harus menyediakan segala galanya. Barak, peralatan dan juga ladang yang cukup luas untuk menyelenggarakan latihan-latihan. Sudah barang tentu, aku tidak akan dapat melakukannya sendiri. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan beberapa. Orang yang akan dapat memberikan latihan-latihan khusus yang berat, berkata Agung Sedayu. Aku percaya kepada kebijaksanaan Kigede, berkata Suandaru, kau dan Kigede akan dapat mengaturnya. Yang aneh, berkata Agung Sedayu, Kigede belum mengetahui dengan pasti, rencana yang dibuat oleh Raden Sutawijaya ini. Namun sebagai seorang tua yang memiliki pengalaman yang luas, Kigede tentu sudah dapat mengetahui, berdasarkan perhitungan nalar dan penggeraitannya yang tajam. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Raden Sutawijaya baru akan mengatakan kepada Kigede jika segalanya sudah pasti. Karena Raden Sutawijaya menganggap bahwa Kigede tidak akan berkeberatan. Mungkin memang demikian. Dan aku pun menganggap bahwa Kigede tidak akan berkeberatan, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka akhirnya pembicaraan mereka pun menjadi semakin jelas. Tahap-tahap yang akan dilakukan oleh Suandaru pun telah jelas pula. Namun anak muda itu pun berkata, Tetapi kakang harus memberitahukan kepadaku, jika semuanya telah pasti. Sehingga tidak akan terjadi salah paham. Meskipun hanya satu kemungkinan dari seribu, namun dapat terjadi Kigede merasa berkeberatan untuk menjadi ajang pembentukan pasukan khusus itu. Aku akan memberi kabar, jawab Agung Sedayu. Dalam pada itu, setelah persoalan tentang pasukan khusus itu selesai, maka pembicaraan mereka pun segera bergeser. Pertemuan di antara keluarga Sangkal Putung itu pun menjadi semakin luas. Ki Demang dan Kia Ye Gringsing yang semula berada di ruang dalam, telah hadir pula di pendapa, setelah pandan wangi dan sekar mirah justru menyiapkan minuman panas pula. Mereka mendengarkan keputusan yang diambil oleh anak-anak muda itu dengan sungguh-sungguh. Sekali-kali mereka mengangguk-angguk. Namun kadang-kadang nampak kerut-merut di dahi mereka. Namun dalam menanggapi rencana itu dalam keseluruhan Kia Ye Gringsing berkata, kalian telah melakukan pengisian sebaik-baiknya atas kandang yang berkembang di kademangan ini dan di sekitarnya. Bahkan keadaan Mataram dalam hubungannya dengan Pajang. Baiklah, kalian harus berusaha mewujudkan rencana ini sebaik-baiknya. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, aku yakin, bahwa pasukan ini akan terbentuk. Mungkin anak-anak muda dari berbagai daerah yang lain kurang mempunyai dasar oleh Kanuragan. Namun jika mereka telah pasrah diri dalam satu kesatuan khusus, maka mereka tentu akan menyediakan hidup matinya dalam keseluruhan sehingga mereka akan dapat berlatih sebaik-baiknya. Memang bukan tugas yang ringan untuk membentuk satu kekuatan yang nampak dari kekuatan yang mempunyai latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Namun hal ini tentu sudah dipikirkan oleh Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya tentu sudah menyediakan beberapa tataran pelatih bagi kesatuan khusus ini. Ternyata bahwa dalam pembicaraan selanjutnya, mereka sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi di tanah perdikan menoreh. Mereka pun sudah dapat membayangkan sikap pajang terhadap tanah perdikan itu. Mungkin dengan surat kekancingan yang ditandai dengan tanda kekuasaan Sultan Hadiwijaya tanah perdikan itu akan dicabut. Namun segalanya tentu sudah diperhitungkan. Bahkan surat kekancingan dengan tanda apapun juga akan dapat ditolak dan tidak diakui, sebagaimana pada suatu saat Mataram tidak akan mengakui lagi kekuasaan pajang sudah tidak murni lagi. Ketika segalanya menjadi jelas dan kesimpulan-kesimpulan sementara sudah dapat diambil, maka Ki Demang pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Mungkin mereka merasa letih oleh perjalanan dan barangkali justru karena pembicaraan-pembicaraan yang panjang. Tetapi ketika Kiai Gringsing kemudian memasuki gandok, Agung Sedayu justru duduk di Serambi ditemani oleh Sekar Mirah. Agaknya Sekar Mirah masih ingin penjelasan tentang rencana Raden Sutawijaya yang disampaikan oleh Agung Sedayu. Namun sebenarnya lah bahwa pembicaraan mereka pun akhirnya telah bergeser. Sekar Mirah mulai berbicara tentang harapan-harapan bagi masa depan mereka. Pembicaraan yang dalam beberapa hal agak kurang serasi, sebagaimana yang selalu terjadi sejak waktu yang lama. Tetapi agaknya ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh Sekar Mirah, apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Menoreh. Rasa-rasanya ia masih saja dibebani oleh sebuah mimpi yang belum jelas. Mimpi itu sangat menakutkan, berkata Sekar Mirah. Seolah-olah kakang Agung Sedayu telah diserang oleh sekelompok serigala. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara dalam ia berkata, Mimpimu daradasih Sekar Mirah. Sebagian dari peristiwa ini sudah aku katakan di hadapan Ki Demang dan Suandaru Merski pun tidak sepenuhnya. Aku menjadi sangat cemas kakang, berkata Sekar Mirah pula. Jika sebenarnya kakang diserang oleh sekumpulan anjing hutan maka aku yakin bahwa kakang akan dapat menghalau atau bahkan membinasakan anjing-anjing liar itu. Tetapi jika mimpiku ini bukanlah kenyataan sebagaimana adanya, tetapi sebuah sanepa yang mendebarkan. Apa maksudmu Mirah bertanya Agung Sedayu? Aku tidak mau siapapun merampasmu dari hatiku kakang. Desi Sekar Mirah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Yang terjadi adalah sebenarnya sebagaimana kau lihat dalam mimpimu. Mimpimu daradasih. Artinya, mimpimu benar-benar terjadi sebagaimana kau lihat di dalam mimpi. Sekali lagi Agung Sedayu bercerita tentang anjing-anjing hutan itu. Ia memang belum menceritakan secara terperinci. Dengan demikian maka jantung Sekar Mirah pun menjadi berdebar-debar. Seolah-olah ia melihat seseorang yang dapat menjadikan dirinya seekor anjing hutan raksasa yang buas dan liar. Namun yang kemudian dalam sekejap dapat merubah dirinya kembali menjadi seorang yang bernama Ajar Talp itu. Kulit Sekar Mirah kemudian meremang. Namun terdengar ia berdesis, sokurlah bahwa kau dapat mengatasi kesulitan itu Kakang. Tuhan masih melindungi aku, desis Agung Sedayu. Tetapi yang kemudian dikatakan oleh Sekar Mirah telah membuat jantung Agung Sedayu berdebar-debar, soalnya kemudian Kakang, apakah kelebihanmu itu akan dapat dijadikan kiblat harapan bagi masa depan? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Bukankah aku tidak bersalah Kakang, jika aku menggantungkan banyak harapan kepadamu? Kau adalah orang yang dekat dengan Raden Sutawijaya. Jika perjuangannya berhasil, maka kau pun telah ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiranmu, berkata Sekar Mirah kemudian. Agaknya memang demikian Mirah, jawab Agung Sedayu. Tetapi sebaiknya kita tidak meletakkan perjuangan kita pada harapan-harapan pribadi. Kita memang ingin melihat sesuatu yang lebih baik di atas bumi ini. Khususnya di atas tanah kelahiran kita. Jika hal itu akan mengangkat kita pada suatu keadaan yang lebih baik, maka kita akan mengucapkan terima kasih ganda. Ah, tentu saja hal itu dapat diucapkan di hadapan banyak orang. Tetapi apakah kita tidak akan berkata jujur terhadap diri kita sendiri sahut Sekar Mirah? Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab. Ia memang melihat kejujuran sikap Sekar Mirah. Tetapi setiap kali ia berbicara tentang masa depan, maka kegelisahan akan selalu timbul di hati Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, sebelum pembicaraan mereka berlanjut, terdengar suandaru mendehem di pintu butulan. Kemudian anak muda yang gemuk itu telah melangkah keluar dan tertegun ketika melihat Agung. Sedayu dan Sekar Mirah duduk berdua di serambi. Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia pun bergesis, Selamat malam kakang. Aku sudah mengantuk. Agung Sedayu hanya mengangguk saja. Sementara itu, Sekar Mirah pun segera meninggalkan serambi. Aku kirakah sudah tidur, kakang, bertanya suandaru. Belum, jawab Agung Sedayu. Aku sedang menjelaskan apa yang pernah terjadi di tanah perdikan menoreh tentang diriku dan serigala-serigala. Ia pernah bermimpi, yang agaknya mimpinya daradasih. Tepat pada peristiwa itu terjadi. Oh, suandaru mengangguk-angguk, anak itu berteriak pada saat itu. Mimpinya memang sangat mengerikan. Agung Sedayu mengangguk. Namun kemudian suandaru pun berkata, silahkan beristirahat kakang. Ketika suandaru kemudian masuk ke ruang dalam, maka Agung Sedayu pun menarik nafas dalam dua. Ia sadar, agaknya Ki Demang kurang senang jika Agung Sedayu dan Sekar Mirah berdua diserambi yang suram hanya berdua saja. Jika malam sepi menjadi semakin sepi, maka adalah kurang baik bagi anak gadisnya duduk berdua dengan seorang laki-laki muda yang dicintainya. Meskipun telah ditentukan saat-saat yang akan menentukan hubungan mereka dalam waktu yang dekat. Justru dalam keadaan yang sangat khusus setelah Agung Sedayu berada di Tanah Perdikan menoreh untuk waktu yang agak lama dan mengalami satu peristiwa yang sangat menegangkan. Untuk sesaat Agung Sedayu masih duduk diserambi. Kemudian ia justru pergi ke gardu di depan kademangan. Beberapa saat ia berbincang dengan para pengawal yang sedang bertugas meronda. Baru kemudian Agung Sedayu pun masuk ke gandok. Ternyata Kiai Gringsing masih duduk di amben bambu bersandar dinding. Ketika ia melihat Agung Sedayu, maka Marilah! Apakah kau belum mengantuk? Rasa-rasanya aku tidak mengantuk guru. Aku baru aja dari gardu di regol depan, jawab Agung Sedayu. Kiai Gringsing pun kemudian mengangguk-angguk. Ketika Agung Sedayu duduk pula di amben itu, maka Kiai Gringsing pun berkata, Jika kau ada waktu, kau sempat melihat kemajuan yang dicapai oleh Suandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah. Mereka pun selalu berusaha untuk meningkatkan ilmunya. Dan usaha itu bukannya tidak sia-sia. Namun ternyata bahwa kemudian yang mereka peroleh tidak dapat sepesat kemajuan yang dapat kau capai. Ah, mungkin hanya berbeda wujud. Sisi yang nampak meningkat pada ilmuku, berbeda dengan sisi yang dipahami oleh Suandaru, jawab Agung Sedayu. Aku kira bukan sekedar itu, jawab Kiai Gringsing. Suandaru memang lebih tertarik kepada yang kasat mata. Ia lebih menekuni kemampuan jasmaninya daripada mengamati kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya, yang dapat diungkapkannya pada saat-saat tertentu. Namun sudah barang tentu dengan mengenali sifat dan watak dari kekuatan itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia memang ingin melihat kemajuan adik seperguruannya. Dan agaknya ia pun ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Sekar Mirah kemudian. Demikianlah di hari berikutnya. Agung Sedayu masih tetap berada di kademangan Sangkal Putung. Atas persetujuan Suandaru, maka Agung Sedayu sempat melihat latihan-latihan yang dilakukan oleh adik seperguruannya itu bersama istri dan adik perempuannya. Sebenarnya lah bahwa ketiganya telah mendapatkan kemajuan yang pesat. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu melihat kekuatan yang agak berbeda pada Pandanwangi. Meskipun Pandanwangi belum mengembangkannya, namun benih dari kekuatan yang besar telah nampak padanya. Tetapi Pandanwangi sendiri masih belum menunjukkan kemampuannya itu dengan terbuka. Hanya karena ketajaman pengelihatan Agung Sedayu sajalah, maka ia dapat melihatnya. Namun dalam pada itu, kekuatan Suandaru benar-benar ngegirisi. Kekuatan yang terlatih telah berkembang di dalam dirinya, seolah-olah tanpa batas. Tangannya yang gemuk mampu meremas batu padas sehingga pecah berhamburan. Dengan sisi telapak tangannya Suandaru mampu memecahkan kepingan-kepingan batu padas, bahkan papan kayu nangka yang tebal. Mengagumkan, desis Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, yang lebih penting bagi Agung Sedayu adalah melihat Keku Suandaru mulai mempersiapkan tataran para pengawalnya. Dengan para pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan, Suandaru mulai berusaha untuk membagi mereka sesuai dengan tingkat umurnya dan kemudian tingkat kemampuan mereka sesuai dengan umur mereka. Apakah ada kepentingan khusus bertanya salah seorang pemimpin pengawal? Ya, pada saatnya aku akan memberitahukan kepada kalian, jawab Suandaru. Kecepatan gerak Agung Sedayu memang mengagumkan. Sehari setelah ia mendengar rencana itu, maka seolah-olah ia sudah siap untuk melaksanakannya. Tetapi segalanya masih akan menunggu keputusan Raden Sutawijaya, berkata Agung Sedayu. Tentu, jawab Suandaru, seperti yang sudah aku katakan. Aku memerlukan waktu kira-kira satu bulan, atau kurang sedikit. Mungkin dalam waktu dua-tiga hari aku dapat menentukan siapa yang akan berangkat. Tetapi yang penting bagiku, bukan sekedar siapa yang akan berangkat. Tetapi bagaimana dengan sangkal putung sendiri. Waktu yang satu bulan itu akan aku pergunakan untuk mematangkan kesiagaan para pengawal yang akan ditinggalkan. Sebulan memang waktu yang singkat bagi persiapan satu kerja yang besar. Bahkan mungkin Tanah Perdikan Menoreh sendiri justru masih belum siap dengan waktu yang satu bulan itu. Dalam pada itu, sehari itu Agung Sedayu sempat melihat sangkal putung dalam keseluruhan. Sebenarnya lah bahwa Tanah Perdikan Menoreh masih harus belajar banyak dari kademangan itu. Tetapi kelebihan kademangan sangkal putung adalah wajar sekali, karena sangkal putung mulai jauh sebelum Agung Sedayu berada di Tanah Perdikan Menoreh. Dengan demikian maka Agung Sedayu banyak mendapat tuntunan dari penglihatannya atas kademangan sangkal putung. Agung Sedayu telah bermalam satu malam lagi di sangkal putung. Bahkan ia sempat ikut berlatih bersama dengan Suandaru. Di bawah penilikan gurunya, kedua saudara seperguruan itu telah mencoba ilmu mereka yang bersumber dari guru yang sama namun dengan perkembangannya masing-masing. Kiai Gringsing hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Yang tidak dapat dilihat oleh Suandaru, ternyata dapat ditangkap oleh Kiai Gringsing. Agung Sedayu hanya lebih banyak melayani. Meskipun sekali-sekali ia telah mengejutkan Suandaru, namun dalam keseluruhan. Agung Sedayu menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan adik seperguruannya. Namun Agung Sedayu terpaksa mengimbangi kekuatan Suandaru dengan tenaga cadangan yang jauh lebih matang dari adik seperguruannya itu, sehingga karena itu, maka kekuatan keduanya nampak seimbang. Aneh, berkata Suandaru di dalam hatinya, dari mana kakang Agung Sedayu memiliki kekuatan yang dapat mengimbangi kekuatanku? Namun Suandaru tidak bertanya. Meskipun demikian, anak muda itu masih tetap menganggap bahwa jika ia benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya, ia masih memiliki kelebihan dari Agung Sedayu. Ternyata dengan latihan itu, Agung Sedayu telah dengan langsung dapat menjajagi kemampuan adik seperguruannya. Tetapi sebaliknya, bahwa Suandaru tidak dapat melihat kemampuan Agung Sedayu yang sebenarnya. Tetapi hal itu telah dianggap cukup oleh gurunya. Dan ia mengucap syukur di dalam hati, bahwa Agung Sedayu sebagaimana diduganya, telah berlaku bijaksana menghadapi adik seperguruannya. Sebab Kiai Gringsing mengetahui bahwa Agung Sedayu telah dapat membunuh ajar talpitu, dan Kiai Gringsing mengetahui betapa tinggi ilmu ajar talpitu itu. Karena itu, apabila Agung Sedayu tidak bertindak bijaksana, maka akan dapat terjadi salah paham. Suandaru akan dapat menganggap bahwa gurunya telah berbuat hilaf dengan Ban Cinde Mban Siladan, yang menganggap Agung Sedayu lebih baik dari Suandaru, sehingga membuat anak muda itu menjadi lebih sempurna dari Suandaru. Dengan demikian, maka Suandaru, Pandanwangi dan Sekarmirah, menganggap bahwa mereka masih tetap dalam tataran yang sama dengan Agung Sedayu, meskipun mereka merasa bahwa Agung Sedayu mempunyai pengalaman yang lebih luas. Dengan membunuh ajar talpitu maka Agung Sedayu mempunyai pengalaman yang lebih baik dari mereka yang berada di Sangkal Putung. Meskipun demikian, ternyata bahwa dasar ilmunya tidak terpaut dari ilmuku, berkata Suandaru di dalam hatinya. Lalu katanya pula kepada diri sendiri, guru telah berbuat adil. Meskipun sebagian besar waktunya berada di samping Kakang Agung Sedayu, tetapi ia tidak membuat Kakang Agung Sedayu mengejutkan kami. Yang selalu berada di Sangkal Putung, yang seolah-olah telah tidak berguru lagi. Dalam pada itu, di hari berikutnya, maka Agung Sedayu pun telah minta diri kepada Ki Demang, di Sangkal Putung dan keluarga lainnya. Ia akan kembali ke Jatianom, dan kemudian bersama-sama dengan Ki Waskita kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Aku akan singgah di Mataram, berkala Agung Sedayu. Segala sesuatunya akan aku sampaikan kepada Raden Sutawijaya. Ia tentu akan bergembira dan berterima kasih kepada Sangkal Putung. Meskipun aku sudah menduga, bahwa ia lebih senang jika pasukan itu akan dapat disusun kurang dari sebulan lagi. Tetapi sebulan itu pun bukan waktu yang terlalu panjang bagi persiapan satu kerja seperti ini. Aku akan berusaha mempercepatnya, jawab Suandaru. Terima kasih, sahut Agung Sedayu yang kemudian bersama Kiai Gringsing segera bersiap-siap untuk berangkat. Ketika mereka berada di Regol, Sekar Mirah berdesis. Mudah-mudahan mimpiku tidak mempunyai arti lain kakang. Tidak Sekar Mirah. Jika mimpi itu menjadi satu kenyataan yang disebut daradasih, maka mimpi itu tidak akan mempunyai arti yang lain lagi. Sekar Mirah mengangguk kecil. Namun nampak kecemasan masih membayang di wajahnya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan gurunya itu pun telah meninggalkan Sangkal Putung menuju ke Jatianom. Jarak itu memang tidak terlalu jauh. Karena itu, maka mereka tidak memerlukan waktu terlalu lama. Di padepokan kecil Agung Sedayu telah ditunggu oleh Ki Waskita, Ki Widura, Gelagah Putih dan Sabung Sari yang telah datang pula setelah ia mengetahui bahwa Agung Sedayu berada di Jatianom. Sabung Sari yang telah sekian lama tidak bertemu dengan Agung Sedayu merasa seolah-olah ia bertemu dengan saudara sendiri. Baginya Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang sangat dikaguminya. Bukan saja kemampuannya dalam melahkan nuragan, tetapi juga kematangannya berpikir. Dan kebijaksanaannya, meskipun Sabung Sari juga mengetahui, kadang-kadang Agung Sedayu telah dilihat dalam keraguan-raguan yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mengambil satu keputusan. Karena itulah, maka mereka pun segera terlibat dalam pembicaraan yang riu. Sabung Sari telah mendengar bahwa Agung Sedayu telah membunuh ajar talp itu di tanah perdikan menoreh dari kiwas kita, sehingga karena itu, maka Sabung Sari pun menyatakan kekagumannya. Ilmu memaju dengan pesat, berkata Sabung Sari, ternyata jarak di antara kita bukannya menjadi semakin pendek, tetapi justru menjadi semakin jauh. Ah, desis Agung Sedayu, kau selalu memuji. Tetapi agaknya kau pun telah mencapai satu tingkat yang tinggi. Mungkin kau kurang mendapat kesempatan karena tugas-tugasmu. Tetapi aku yakin, bahwa kau tidak terhenti pada satu batas seperti yang kau kuasai sekarang ini. Aku mencoba, berkata Sabung Sari, tetapi kadang-kadang aku menjadi buntu. Seolah-olah apa yang telah aku capai ini tidak lagi mampu aku kembangkan. Tentu tidak, jawab Agung Sedayu, kau dapat melihat alam di sekelilingmu. Kau akan menemukan pelajaran daripadanya. Sabung Sari menarik nafas dalam dua. Ia pun tahu bahwa Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang akrab sekali dengan alam dan kekuatan yang tersimpan di dalamnya sebagaimana telah dikurniakan Tuhan bagi penghuninya. Aku akan berusaha Agung Sedayu, berkata Sabung Sari kemudian. Dalam pada itu, maka mengulangi pembicaraan Agung Sedayu dengan gurunya dan suandaru, Ia telah mengatakan segala pesan Raden Sutawijaya kepada Kiwidura tanpa prasangka sama sekali meskipun Sabung Sari hadir. Kau tahu, mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk disampaikan kepada kakang untara, berkata Agung Sedayu. Sebenarnya lah aku sendiri kurang tahu tanggapan kakang untara atas. Perkembangan keadaan sekarang ini dipajang. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Agung Sedayu kepadanya. Dan ia pun dapat mengerti bahwa ia seharusnya tidak berlaku seperti kanak-kanak yang tumbak cucukan. Mengatakan apa saja yang diketahuinya tanpa disaring lebih dahulu. Kiwidura mendengarkan segala penjelasan Agung Sedayu dengan mengangguk-angguk kecil. Persoalannya memang berkembang ke arah satu pameran kekuatan yang berbahaya. Namun ia pun tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa di pajang telah tumbuh satu kekuasaan yang merupakan kekuasaan tandingan dari Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya, yang justru karena keadaan jasmaninya, semakin lama mengalami kemunduran yang semakin menggelisahkan. Nampaknya Raden Sutawijaya merasa tidak akan dapat berbuat apa-apa melalui kedudukannya sebagai seorang putera angkat dan seorang senapati ingalaga dari dalam tubuh pajang sendiri. Karena itulah maka ia harus memperbaiki keadaan yang semakin buram itu dengan mata ramnya. Ternyata bahwa Widura pun tidak melihat satu kemungkinan yang lain. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku dapat mengerti sikap Raden Sutawijaya seutuhnya. Tetapi aku tidak mengerti apa yang akan dikatakan Untara tentang itu. Angger Untara bukannya orang yang tidak mempunyai pertimbangan, sahut Kiai Gringsing, ia adalah seorang prajurit yang baik. Tetapi ia pun memiliki pengamatan yang cukup tajam. Widura mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan. Tetapi aku kira masih belum waktunya untuk mengatakan kepadanya, di luar dugaan Agung Sedayu tiba-tiba saja berkata, Paman, kami akan menyerahkan hubungan hal ini dengan Kakang Untara kepada Paman. Kami percaya akan kebijaksanaan Paman, serta pengaruh Paman terhadap Kakang Untara. Ki Widura mengerutkan keningnya. Katanya, satu tugas yang sangat berat. Tetapi aku akan mencobanya Agung Sedayu. Meskipun barangkali tidak dalam waktu dekat. Masih ada waktu Paman, jawab Agung Sedayu. Suandaru pun memerlukan waktu. Ia baru akan dapat menyelesaikan kesepakatan ini dalam waktu sebulan mendatang. Mungkin daerah lain yang jelas berada di bawah pengaruh Mataram pun baru akan dapat menyelesaikan kewajiban yang sama dalam waktu yang bersamaan pula.